Hey! Peti mati raksasa perunggu ungu. Mimpi buruk tanpa batas tidak menimpa Bikiaoyu. Kepala keluarga Bi membuka matanya dan menghela nafas. Pada saat ini, setengah dari sosok Bikiaoyu hampir terungkap karena setengah dari pakaiannya telah robek. Sosok-sosok lapar yang terpengaruh oleh Drunken God Parfum, telah membeku di tengah langkah dan tidak bergerak sama sekali. Niat yang mengerikan telah melewati energi mental mereka dan menyiram api nafsu dalam pikiran mereka. Setelah menyelesaikan semua ini, Zhao Feng mengalihkan pandangannya. Namun, nyala api mulai membakar di dalam tubuhnya yang hampir membakar ke tingkat energi mental saat dia menemukan Bikiaoyu menciumnya. Parfum dewa mabuk ini menakutkan, bahkan bisa masuk ke tingkat energi mental. Untuk wanita, itu memiliki efek ganda, artinya bahkan mereka yang berada di alam roh sejati tidak dapat memblokirnya. Zhao Feng membuka mata spiritual Tuhannya dan tidak memperhatikan bagaimana perasaan tubuhnya karena dia hampir sepenuhnya tahan terhadap serangan energi mental. Dengan hati yang tenang seperti air, dia mengamati Bikiaoyu dengan mata biru esnya. Sosok Bikiaoyu menegang saat dia sadar kembali dan mencoba menemukan lubang untuk mengubur dirinya. Zhao Feng tanpa ekspresi menutupi beberapa pakaian di atas Bikiaoyu. Orang ini apakah hatinya terbuat dari es? Bikiaoyu merasa agak kecewa dan rendah diri. Mungkinkah dia tidak menarik sama sekali? Ketika Zhao Feng menatapnya dengan mata kirinya yang sedingin es, seolah-olah dia sedang melihat tumpukan tulang putih. Miau Miau, kucing pencuri kecil itu muncul entah dari mana dan mulai mencium parfum dewa mabuk. Ekspresi Zhao Feng berubah. Parfum dewa mabuk ini adalah obat super kuat yang bahkan dapat mempengaruhi mereka yang berada di alam roh sejati. Jadi dari logika, hewan harus terpengaruh. Dia akan menghentikannya, tetapi dia menemukan bahwa kucing pencuri kecil itu melompat-lompat dengan gembira dengan ekspresi puas. Adegan ini membuat ekspresi Master Bikiaoyu dan Taoise berjubah biru menjadi aneh. Seiring waktu berlalu, aroma parfum dewa mabuk memudar atau tersedot oleh kucing pencuri kecil itu. Kedua belah pihak tidak mengalami banyak kekalahan, mereka hanya lelah dan merasa lemah. Orang-orang bajak laut darah terputus dan benteng air transversal duduk bersila di tanah untuk memulihkan diri sebelum maju ke depan. Menurut analisis orang berjubah biru, ketika melewati koridor, mereka akan mencapai pusat gua. Namun, koridornya lebih panjang dari yang diharapkan dan ada dupa beracun yang bisa membunuh bahkan mereka yang berada di langit ke-6 atau ke-7. Kelompok itu berjalan dengan hati-hati ke depan, takut untuk mengaktifkan salah satu bau mematikan. Koridor berakhir setelah sekitar 100 yard, dan sungai kelabu muncul. Tunggu, sungai itu terbuat dari serangga abu-abu yang tak terhitung jumlahnya membentuk sungai serangga. Serangga itu seukuran ibu jari dan beberapa memiliki sayap tipis. Mereka begitu kental dan penuh sesak sehingga mereka tampaknya mampu menelan seluruh dunia. Semua kelompok mengambil napas dingin. Sungai yang terbentuk dari serangga abu-abu yang tak terhitung jumlahnya menghalangi jalur kelompok. Zhao Feng melihat ke atas dan dia menemukan kuburan di tengah sungai serangga yang memiliki radius 20 hingga 30 yard. Di tengah tanah pemakaman, ada peti mati perunggu ungu, raksasa yang sebesar istana. Kedua belah pihak memiliki mata terbuka lebar dan mulut menganga. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat peti mati yang begitu besar. Hahaha akhirnya kita sampai. Tempat ini pasti ranjang kematian bajak laut bulan air. Sulit membayangkan berapa banyak barang yang ada di peti mati besar itu bersama bajak laut bulan air. Para perompak mulai tertawa saat mereka gemetar karena kegembiraan. Tidak mampu menyembunyikan keserakahan di wajah mereka. Sisi benteng air transversal semuanya memiliki mata yang bersinar. Peti mati perunggu ungu yang seukuran istana berada di tengah sungai serangga, sekitar 20 hingga 30 meter dari semua orang. Saudara-saudara, biaya, bajak laut darah terputus tidak bisa menahan diri lagi. Tunggu, serangga ini seharusnya adalah bak mayat mati tingkat rendah yang sangat sensitif terhadap darah makhluk hidup. Ribuan dan ribuan bak mayat mati ini bisa langsung memakan semua daging dan darah manusia dalam sekejap. Taois berjubah biru tampaknya sangat berpengalaman dan dengan cepat memperingatkan mereka. Serangga di sungai di depan mereka dihitung jutaan dan setiap serangga memiliki aura yang sebanding dengan langit pertama. Taois, kamu adalah master perampok kuburan. Apakah kamu tidak punya cara untuk menyelesaikan masalah ini? Elang botak darah terputus bertanya. Tuan perampok kuburan, mendengar judul ini, semua orang menatap mata putih. Tidak heran Taois berjubah biru ini tampak sangat berpengalaman dan hampir tidak membuat kesalahan. Semua yang berlumuran darah akan dirasakan oleh bak mayat mati. Dengan jumlah sebesar itu, mungkin tidak ada solusi. Saya punya beberapa bungkus bedak yang hanya bisa mengurangi kemungkinan diserang ketika ditaruh di tubuh kita. Setelah mengatakan ini, Taois berjubah biru mengeluarkan beberapa paket abu-abu. Melihat situasi ini, ekspresi orang-orang dari Transverse Water Stronghold semuanya berubah seketika. Dengan paket bubuk ini, para perompak akan berada di atas angin. Untungnya, hanya ada cukup paket untuk 5 hingga 6 orang. Taois berjubah biru mencibir hanya mereka yang berada di alam roh sejati yang memiliki peluang 100% untuk lulus. Mereka yang berada di alam roh sejati setengah langka akan memiliki peluang 40-50%. Adapun pembudidaya normal di langit ke-7, hanya akan ada peluang 10%. Matanya mengamati Zhao Feng. Zhao Feng menghela nafas, sepertinya keseimbangan yang telah dipertahankan oleh benteng air transversal dan bajak laut darah terputus akan segera rusak. Saya memiliki jenis granat retak, di sini yang dapat meledak dan meledakan segala sesuatu dalam radius beberapa yard menjadi nol. Elemen api di dalamnya harus melawan bak mayat mati. Master B mengeluarkan 7 atau 8 bola merah tua seukuran kepalan tangan bayi dari cincin interspatialnya. Dia kemudian memberikan bola merah gelap ini kepada semua orang. Meskipun penggunaan granat yang retak tidak sebagus bubuk dari daois berjubah biru, itu memiliki penggunaan instan dan bisa sangat berguna pada saat kritis. Beberapa elit dari benteng air transversal segera memiliki granat retak di tangan mereka. Karena jumlahnya terbatas, beberapa orang dari kubu tidak mendapatkannya dan menjadi orang luar, Zhao Feng jelas juga tidak mendapatkannya. Tuan Bi, bahkan jika saya pergi, kultivasi saya tidak akan berguna. Lebih baik memberikan granat retak ini kepada saudara Feng. Bi Kiaoyu menyarankan, Master Bi tersenyum Zhao Feng kuat dan dia memiliki kekuatan garis keturunan, saya yakin dia bisa menyeberangi sungai dengan aman. Setelah kami melewati peti mati perunggu ungu, kami masih membutuhkanmu. Menjadi orang luar, kepercayaan Master Bi terhadap Zhao Feng terbatas dan mencapai langkah ini, penggunaannya sudah terpenuhi. Oleh karena itu, Master Bi tidak peduli dengan kehidupan Zhao Feng. Tentu saja, jika dia berhasil mencapai peti mati perunggu ungu, itu akan menjadi yang terbaik. Rambut biru Zhao Feng tertiup di udara dan sangat hidup ketika disandingkan dengan kuburan yang penuh dengan suasana kematian. Dia tidak keberatan bahwa dia tidak mendapatkan granat yang retak. Dia hanya ingin tahu mengapa Master Bi fokus membawa Bi Kiaoyu dari awal. Dan sekarang dia bahkan secara pribadi melindungi Bi Kiaoyu untuk lulus. Cheng Sou Sou, kedua pihak dari bajak laut darah terputus dan benteng air transversal menuju peti mati perunggu ungu di tengah sungai serangga. Bagi mereka yang berada di alam roh sejati, 20 hingga 30 yard hanyalah beberapa napas waktu. Bajak laut darah terputus tiba lebih dulu dengan Master Bi yang melindungi Bi Kiaoyu di belakang mereka. Setelah mereka adalah mereka yang berada di alam roh sejati setengah langkah dan pembudidaya langit ke tujuh puncak. Sangat berbahaya bagi para ahli ini untuk menyeberangi sungai dan awan bak mayat mati menutupi tubuh mereka dan mengunyah kekuatan sejati mereka. Ah, ah, jeritan datang dari sungai serangga saat beberapa ahli di langit ke tujuh ditelan oleh serangga tanpa batas. Hampir setiap tarikan napas terdengar jeritan. Akhirnya, hanya empat setengah langkah alam roh sejati dan sepertiga dari para pembudidaya di langit ke tujuh, yaitu sekitar lima hingga enam orang di puncak langit ke tujuh, yang berhasil mencapai peti mati perunggu ungu. Zhao Feng sengaja memperlambat sedikit dan tiba dengan kelompok terakhir dari puncak langit ke tujuh. Zhao Feng, aku tahu kamu tidak akan mengecewakanku. Tuan Bi tersenyum tetapi agak terkejut di dalam hatinya. Para ahli lain di puncak langit ke tujuh semuanya mengacak-acak dan bahkan satu atau dua orang kehilangan anggota badan. Di sisi lain, Zhao Feng tidak dirugikan sama sekali. Taoist berjubah biru juga terkejut saat dia melirik Zhao Feng. Seorang anak nakal di langit ke tujuh tidak memiliki bubuk khusus atau granat retak Master Bi seharusnya mati tanpa keraguan, tapi entah bagaimana, dia telah sampai di sini dengan mudah. Pada saat ini, membandingkan kedua pihak, jelas bahwa perompak memiliki sedikit keuntungan karena bubuk orang berjubah biru lebih efektif. Selanjutnya, Master Bi juga menyuruh Bi Kiao Yu menyeret semua orang kembali. Setelah mencapai peti mati perunggu ungu, serangga mayat mati hanya bergerak sedikit sebelum kembali ke sungai serangga. Selanjutnya, kedua belah pihak membahas cara memasuki peti mati perunggu ungu yang sangat besar ini. Peti mati perunggu ungu tampak seperti peti mati raksasa, tetapi pada kenyataannya itu adalah istana tanah pemakaman dan ada pintu besar di segala arah. Tidaklah realistis untuk menerobos peti mati perunggu ungu karena bahkan serangan dari mereka yang berada di alam roh sejati akan sulit untuk menghancurkannya. Selanjutnya, menggunakan kekuatan ekstrim mungkin mengaktifkan hasil yang tidak terpikirkan. Hmm, setiap pintu memiliki jejak telapak tangan yang samar di tengahnya. Seorang bajak laut berkata, jejak telapak tangan ini sepertinya masih segar dan tertinggal begitu saja. Dari empat pintu, hanya tiga yang memiliki jejak telapak tangan yang samar dan ukuran masing-masing pintu berbeda. Yang pertama seukuran pria dewasa. Yang kedua sepertinya ditinggalkan oleh seorang gadis muda dan yang ketiga sudah tua dan layu, seolah-olah dari orang tua. Melihat jejak telapak tangan ini, pikiran Zhao Feng berputar saat dia mengingat tanda batu dengan jejak telapak tangannya di atasnya. Jejak telapak tangan pertama harus menjadi miliknya, yang kedua Bikiao Yu dan yang ketiga adalah Taoiz berjubah biru. Saya mengerti, hampir pada saat yang sama, Taoiz berjubah biru dan bajak laut darah terputus berseru. Tanda batu di pintu masuk dihubungkan ke sini dan tiga jejak telapak tangan mewakili tiga kunci pintu masuk peti mati perunggu ungu. Master Bi dengan cepat berdiri di depan Bikiao Yu saat dia mengerti dan menatap Zhao Feng dengan mata berapi-api. Memasuki, kebenaran terungkap pada saat ini. Ada empat pintu ke peti mati perunggu ungu, dan tiga di antaranya memiliki jejak telapak tangan yang samar. Masalahnya, ketiga jejak telapak tangan ini sama dengan Zhao Feng, Bikiao Yu, dan Taoiz berjubah biru. Saat masuk, hanya ketiganya yang menyentuh tanda batu. Tata letak gua rahasia bulan air memang pintar. Zhao Feng tidak bisa tidak memuji. Dia adalah orang pertama yang menyadari rahasianya dan yang pertama bereaksi. Sua, Zhao Feng berubah menjadi sosok buram saat dia melesat menuju pintu yang memiliki jejak telapak tangannya. Tindakannya jelas menarik perhatian kedua belah pihak. Hentikan dia, iris telapak tangannya, mata bajak laut darah terputus dan Taoiz berjubah biru berkilauan saat mereka terbang menuju Zhao Feng. Pintu yang Zhao Feng tuju berada di tengah kedua belah pihak. Kita tidak bisa membiarkan kunci ini pergi ke bajak laut. Hati Master Bi melonjak saat aura roh sejatinya meledak saat dia menyerang Zhao Feng. Bahkan jika dia tidak bisa mendapatkan Zhao Feng yang mewakili sebuah kunci, dia tidak akan mengizinkan bajak laut itu. Pah, Zhao Feng tidak keberatan dengan serangan yang datang dan meletakkan telapak tangannya di pintu. Weng, saat pintu terbuka, lampu hijau gelap menyelimuti Zhao Feng dan kekuatan isap muncul yang langsung menarik Zhao Feng ke peti mati perunggu ungu. Detik berikutnya, serangan elang botak darah terputus dan Master Bi bentrok di tempat Zhao Feng awalnya dan kekuatan kacau milik alam roh sejati menabrak lampu hijau sebelum menghilang. Ledakan, pintu tertutup dan lampu hijau menjadi redup. Serangan keduanya di True Spirit Rilem telah meleset. Baik elang botak darah terputus dan Master Bi memiliki ekspresi yang sedikit jelek. Kita harus masuk sebelum cahaya memudar. Taoise berjubah biru itu berkata dengan nada yang dalam. Pada saat ini, Zhao Feng hanya ditarik ketika dia menyentuh lampu hijau. Namun, cahaya hanya muncul kurang dari satu tarikan napas, maka jumlah orang yang benar-benar bisa masuk dalam rentang waktu yang singkat ini terbatas. Hanya tiga dari empat pintu yang memiliki jejak telapak tangan, jadi jika kita mengirim satu orang kembali. Elang botak darah terputus dan Taoise berjubah biru bertukar pandang saat mereka berdiskusi. Master Bi juga menyadari bahwa salah satu dari empat pintu tidak memiliki jejak telapak tangan di atasnya. Jika mereka bisa mengirim satu orang kembali dan mencetak tanda batu, mereka bisa mendapatkan kunci tambahan. Namun, jalan kembali juga penuh dengan bahaya. Bahkan mereka yang berada di alam roh sejati harus berhati-hati. Pada saat ini, weng, cahaya terang melintas di pintu keempat saat jejak telapak tangan samar lainnya muncul. Tidak baik, kemungkinan pihak ketiga telah memasuki gua rahasia bulan air. Ekspresi semua orang dari benteng dan bajak laut berubah. Para perompak telah bekerja sama dengan orang-orang dari benteng untuk membuka perbendaharaan ini, tetapi sekarang situasinya telah berubah. Terlepas dari dua kekuatan ini, pihak ketiga telah ikut campur. Ini bisa menghasilkan hasil yang tidak terduga. Kita perlu membuka perbendaharaan sebelum pihak ketiga tiba. Tuan Bi berkata dengan sungguh-sungguh dan memerintahkan Bi Kiao Yu. Bi Kiao Yu meletakkan tangan kecilnya di pintu dan dengan ledakan, lampu hijau muncul. Bi Kiao Yu langsung tersedot dan Master Bi, kepala keluarga Bi dan ahli lain di setengah langkah terus Spirit Realm ditarik juga. Sebanyak empat orang telah masuk dari benteng air transversal. Bajak Laut Darah Terputus juga mengadakan pesta yang tangguh dengan satu alam roh sejati, dua alam roh sejati setengah langkah, dan satu ahli puncak langit ketujuh yang masuk. Pada waktu bersamaan, pintu masuk gua bulan air. Tiga sosok berhenti di tangga hitam. Mereka masing-masing adalah bandit terbang kipas, si cantik, dan sesepuh pendek. Pemuda yang memegang kipas itu mengulurkan tangan dan meletakkan telapak tangannya di atas papan batu selama dua hingga tiga nafas sampai perasaan aneh muncul. Sepertinya ada seorang ahli dalam kelompok yang datang ke sini. Mekanisme di sini sangat tersembunyi dan sulit ditemukan bahkan oleh spiritual sense. Seseorang hanya bisa melihatnya dengan mata mereka ketika mereka cukup dekat. Selanjutnya, pembuka perbendaharaan harus meletakkan tangan mereka pada tanda setidaknya dua hingga tiga nafas untuk mendapatkan kunci. Penatua pendek menghela nafas. Jika Taois berjubah biru atau Zao Feng ada di sini, mereka akan sangat terkejut karena dalam kalimat singkat tetua pendek telah memecahkan misteri tanda batu. Meskipun Zao Feng telah menemukan tanda batu itu aneh dan menyentuhnya, sebagian darinya adalah keberuntungan sementara sesepuh pendek ini telah melihat kebenaran hanya dengan satu pandangan. Mengikuti ini, Penatua pendek memimpin jalan dan berjalan seolah-olah dia hanya berjalan-jalan. Perangkap dan mekanisme di jalan tampaknya memberinya lampu hijau. Melihat deretan tubuh di tanah, pemuda itu hanya bisa memuji, Tuhan memang layak menjadi master mekanisme. Bajak laut master Watermoon saya telah mencuri banyak teknik tentang mekanisme dari warisan Anda. Bajak laut Watermoon sangat berbakat, tetapi sayangnya menghabiskan usahanya di jalan yang jahat. Sudah luar biasa bahwa dia telah mempelajari 20-30% dari garis warisan saya. Penatua pendek tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Kelompok tiga dengan mudah melewati gua yang penuh dengan jebakan. Hanya sampai mereka mencapai koridor, alis si tetua pendek terangkat. Koridor ini tampaknya tidak memiliki mekanisme atau jebakan, tetapi pencipta tidak akan meletakkan ini di sini tanpa alasan. Eh, sepertinya ada aura parfum dewa mabuk dan racun dupa delapan sisi guru di sini. Anak muda yang mengenakan Bromech mengendus dan tertawa. Kombinasi ketiganya dianggap sangat kuat. Penatua pendek adalah master mekanisme dan bahkan mungkin lebih baik daripada bandit bulan air itu sendiri. Adapun pemuda dan kecantikan, mereka adalah murid bajak laut bulan air. Di dalam peti mati perunggu ungu raksasa, Zhao Feng muncul di ruangan berwarna ungu dan perunggu. Ada meja dan kursi, dan di atas meja ada gulungan. Saat dia membukanya, Zhao Feng menemukan bahwa itu adalah peta yang berbentuk peti mati. Peta itu dibagi menjadi tiga lapisan yang mewakili distribusi peti mati. Lokasi Zhao Feng berada di lantai pertama sisi timur dan di dalam ruang pertama. Itu hanya seukuran kotak kecil di peta. Menarik. Saya bertanya-tanya mengapa pencipta meninggalkan ini. Zhao Feng membuka mata spiritual Tuhannya dan mengukir peta ke dalam pikirannya. Menurut gulungan itu, setiap lapisan memiliki perbendaharaan di dalamnya. Ruang perbendaharaan lapisan pertama dan kedua berada di tengah. Di tengah lapisan ketiga, ada peti mati, yang tampaknya adalah peti mati bajak laut Water Moon. Pusat setiap lantai harus memiliki harta paling berharga dari bajak laut bulan air. Zhao Feng mengerti. Dia meletakkan gulungan itu lalu berjalan menuju kamar kedua. Ruangan tempat dia berada awalnya adalah titik awal. Namun, dia tidak segera memasuki ruangan berikutnya dan sebagai gantinya, mengintai setiap bagian dari ruangan pertama dengan mata spiritual Tuhannya. Matanya bisa melihat melalui item dan lebih kuat dari sense spiritual normal. Tidak ada yang bisa lolos dari mata Zhao Feng. Pada saat tertentu, mata spiritual dewa Zhao Feng terfokus pada kursi. Di ruangan ini, hanya ada kursi dan meja. Biasanya orang akan fokus pada meja. Siapa yang akan memperhatikan kursi? Zhao Feng memikirkannya dan duduk di kursi. Cica-cica. Kursi itu tenggelam dua inci ke bawah dan tergelincir tiga kaki ke belakang. Mengikuti ini, sebuah lubang kecil muncul di tempat semula kursi itu berada. Di dalam lubang ada satu set peralatan minum teh termasuk cangkir dan teko teh. Zhao Feng memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Perencanaan ini terlalu santai. Dia mengulurkan tangan dan menuangkan dua cangkir teh. Tehnya sedikit dingin dan Zhao Feng memanggil kucing pencuri kecil itu keluar. Ketahanan kucing pencuri kecil terhadap racun sangat tinggi. Ia bahkan berani memakan serangga beracun di tanah terlarang seratus kuburan dan bahkan menelan parfum dewa mabuk di koridor. Menggunakan kucing pencuri kecil sebagai penguji adalah ide yang bagus. Miau Mia, kucing pencuri kecil itu minum secangkir dengan mata berputar-putar sebelum menganggupkan kepalanya ke arah Zhao Feng. Zhao Feng kemudian minum secangkir dan merasakan niat dingin melewati organnya dan langsung ke tulangnya, membuatnya gemetar seketika. Namun, setelah meminum secangkir teh ini, Zhao Feng merasa bahwa atribut tubuhnya menjadi lebih kuat. He he, menarik. Setelah minum teh, Zhao Feng membawa kucing pencuri kecil itu saat dia memasuki ruangan kedua. Di ujung kamar kedua ada pintu lain, tapi tertutup. Zhao Feng berdiri di ruangan untuk sementara waktu tetapi pintu tidak terbuka. Sepertinya kita harus melewati kamar-kamar dari pintu ke pintu. Dia tidak panik atau merasa mendesak. Sekali lagi, mata spiritual dewa memindai seluruh ruangan. Meskipun Zhao Feng telah mempelajari arah sekali sebelumnya, dia tidak tahu banyak tentang mekanisme yang merupakan cabang dari arah. Hal yang paling bisa diandalkan adalah mata spiritual dewa. Mata spiritual dewa dapat melihat dan memeriksa setiap detail kecil, bahkan mendekati atom. Segera, Zhao Feng menemukan 5 hingga 6 poin mencurigakan. Mia Mia, kucing pencuri kecil itu tiba-tiba melompat ke lampu yang merupakan salah satu titik mekanisme. Wang, lampu menyala dan sebuah buku jatuh dari langit-langit. Membukanya, Zhao Feng menemukan bahwa itu adalah buku tentang dasar mekanisme. Memindai dengan mata spiritual Tuhannya, semua isinya disalin ke dalam pikirannya. Menarik, apa gunanya ini? Apa yang direncanakan bajak laut Water Moon? Zhao Feng samar-samar tersenyum. Pada waktu bersamaan, kamar kedua lantai pertama di utara. Ledakan, gas bau dan menjijikan menyebar ke seluruh ruangan. Uhuk-uhuk, Master Bi yang berada di depan wajahnya diolesi gas hitam dan tidak peduli seberapa keras dia menyeka, tidak ada yang keluar. Yang lain juga mulai tersedak. Tuan Bi, Anda tidak sengaja menginjak jebakan. Bi Kiao Yu menunjuk dengan lemah ke arah pintu. Kamar kedua di barat. Zee-zee? Tapi, sepertinya ada hadiah dan jebakan di setiap ruangan. Semuanya tergantung pada kekuatan, penglihatan, dan keberuntungan. Tauis berjubah biru itu berkata dengan puas. Dengan keahliannya, dia segera mencapai ruang ketiga dan memimpin dengan percaya diri. Namun, begitu dia melangkah ke ruang ketiga, dua rantai logam muncul dari dinding dan melilit kakinya secepat panah. Ah! Tauis berjubah biru itu berteriak saat seluruh tubuhnya digantung dari langit-langit. Bulan Air 4 Harta Karun Lantai Pertama Peti Mati Perunggu Ungu Zao Feng tidak berusaha untuk kecepatan dan berjalan dengan mekanisme langkah demi langkah. Setiap kamar memiliki hadiah dan jebakan di dalamnya tetapi karena beberapa mekanisme sangat tepat, mata spiritual dewa Zao Feng hanya bisa memperkirakan apa yang bisa dilakukannya. Setelah melewati kamar keempat, Zao Feng telah mencapai tingkat pemahaman mekanisme pemula dan telah memahami sebagian besar buku yang dia terima di kamar kedua. Ini bukan karena dia bisa belajar dengan cepat, itu karena dia memiliki fondasi dasar dalam Arai. Menurut peta, seseorang harus melewati sembilan kamar untuk mencapai pusat lantai pertama. Zao Feng berpikir, kesulitan meningkat setelah melewati setiap pintu dan dengan menggunakan mata spiritual dewa, Zao Feng akan memindai seluruh ruangan. Tujuannya adalah untuk menuai semua hadiah dari setiap kamar. Namun, dengan melakukan ini, kecepatannya akan terpengaruh. Ketika dia telah mencapai ruang kelima, setidaknya ada enam mekanisme di dalam ruangan. Menggunakan mata spiritual Tuhannya Zao Feng bisa mengecualikan empat mekanisme. Salah satu mekanisme yang tersisa berada di sudut sementara yang lain berada di tengah lantai. Zao Feng membiarkan kucing pencuri kecil itu mengujinya karena ia memiliki kepekaan yang tinggi terhadap bahaya. Miau Mia, Kucing pencuri kecil itu mengayunkan cakarnya dan bola matanya berputar saat fokus ke sudut. Pa, itu mengayunkan cakarnya dan bayangan perak samar menghantam sudut. Peng, asap hitam naik dari sudut dan segera setelah itu, busur listrik ungu yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti ruangan. Busur petir ungu menghalangi ruangan, membentuk penjara. Petir di sini mungkin bisa meledakan pembudidaya normal di langit ke-7 menjadi abu. Zao Feng berpikir, jika itu adalah kultifator lain di langit ke-7 di tempat ini, mereka kemungkinan besar akan mati. Bahkan kemungkinan seseorang dengan setengah langkah terus spirit rilem bertahan hidup kurang dari 30%. Namun, Zao Feng tidak panik karena jika ini adalah jebakan, mekanisme yang tersisa adalah hadiahnya. Kucing kecil pencuri itu mengangkat bahunya. Itu memiliki perhitungan, tetapi mereka tidak sempurna. Keberuntungan terlalu mistis. Kali ini, Zao Feng secara pribadi berjalan ke tengah ruangan dan dengan lembut mengetuk tanah. Lantai segera terbuka secara otomatis, memperlihatkan silver jadi sempurna yang memancarkan kilatan dingin. Tebakan Zao Feng kali ini benar. Memang ada hadiah di setiap kamar dan begitu mekanisme hadiah ini dibuka, pintu ke kamar sebelah akan terbuka. Namun seseorang harus memecahkan setengah jebakan untuk memasuki ruangan sebelah. Seperti yang diharapkan, pintu ke ruang ke-6 terbuka. Petir yang melingkupi ruangan tidak menghilang, maka Zao Feng berubah menjadi seberkas petir biru dan melewati petir ungu. Arus kuat ini bergabung menjadi cahaya birunya. Hati Zao Feng bergetar saat sensasi mati rasa mengikis tubuhnya. Dengan demikian, dia dengan cepat mengarahkan kekuatan ini ke dantiannya. Setelah berhasil menyerap petir, kekuatan sejati Zao Feng menjadi sedikit lebih kuat. Seperti ini Zao Feng melewati kamar demi kamar. Karena mata spiritual Tuhannya, Zao Feng bisa menghilangkan sebagian besar jebakan dan menggunakan kucing pencuri kecil itu untuk meningkatkan peluang keberhasilannya. Oleh karena itu, Zao Feng melewati bahaya tanpa kesulitan. Ketika Zao Feng mencapai kamar ke-8, hadiahnya berlimpah. Salah satu hadiah ini adalah pil spiritual bernama pil seratus mengubah yang bisa menyembuhkan sebagian besar racun dan hanya bisa dibuat oleh bajak laut bulan air. Bajak laut bulan air unggul dalam geografi, kedokteran, susunan dan memiliki harta yang tak terhitung jumlahnya. Tidak heran dia bisa melakukan apa yang dia inginkan di Canopy Great Country. Zao Feng tidak bisa tidak mengagumi keterampilan bajak laut bulan air. Mekanisme di dalam ruangan ke-8 telah mencapai 10 dan setelah beberapa kerja keras, Zao Feng menerima batu abu-abu yang aneh. Bajak laut bulan air telah mengumpulkan terlalu banyak harta aneh yang bahkan Zao Feng tidak tahu. Miau Mia, kucing pencuri kecil itu berlari, mencuri batu abu-abu, dan menggigitnya dengan giginya, namun tidak ada penyok yang muncul. Dari sini, orang bisa melihat kekerasan batu itu. Zao Feng kemudian melanjutkan ke ruang ke-9 yang juga merupakan ruang terakhir. Jumlah mekanisme di ruangan ini telah mencapai 11. Melalui mata spiritual Tuhannya Zao Feng, mengabaikan enam mekanisme ini dan dua lainnya melalui pengetahuannya tentang susunan. Ini berarti bahwa total tiga mekanisme tersisa yang perlu diuji. Meskipun mata spiritual Dewa dapat dengan cepat menemukan lokasi mekanisme, ini masih berhasil menghentikan Zao Feng untuk jangka waktu tertentu. Dia tidak ingin menyerah pada hadiah di ruangan ini. Sementara Zao Feng sedang menguji mekanisme, dua kelompok lainnya juga maju. Tao Is berjubah biru dari bajak laut tahu sedikit tentang perampokan kuburan. Yang penting adalah mereka memiliki banyak orang dan seseorang dari alam roh sejati yang memegang benteng dan meskipun itu masih sangat berbahaya, mereka berhasil melewati ini. Dari benteng air transversal, Bi Kiao Yu adalah yang paling berbakat karena fakta bahwa dia telah belajar dari seorang guru. Dalam perjalanan, pengetahuannya meningkat pesat sementara Master Bi yang berada di alam roh sejati melindunginya. Dalam hal efisiensi, Zao Feng bisa dikatakan yang tercepat, dengan mudah melampaui para bajak laut. Namun, dia berusaha untuk kesempurnaan dan tidak akan menyerah pada imbalan apapun. Lebih jauh lagi, dia tidak berspesialisasi dalam mekanisme dan hanya memiliki kucing pencuri kecil dan dirinya sendiri, maka kecepatannya kira-kira sama dengan dua kelompok lainnya. Saat ketiga pihak berusaha keras untuk melewati mekanisme, tiga sosok menyeberangi sungai serangga. Pemimpinnya adalah seorang pemuda mengenakan bromej dan dengan kepakan kipasnya, mengirim aura yang langsung melikuidasi semua bak mayat mati dalam radius 10 yard. Dalam hal kekuatan, pemuda itu lebih kuat dari kebanyakan pembudidaya di peringkat manusia sejati. Tiga sosok mendarat di depan peti mati perunggu ungu. Orang-orang telah masuk dari utara, timur dan selatan. Penatua pendek hanya berjalan sebentar sebelum memastikan bahwa pintu mereka ada di barat, di seberang pintu Zao Feng. Ada jejak telapak tangan di pintu barat yang persis sama dengan milik pemuda itu. Apakah kita terlambat? Si cantik berkata dengan mendesak. Kita harus bisa mengejar. Dari empat arah, timur harus menjadi yang paling beruntung. Dalam mekanisme, timur mewakili pemenang. Jika saya benar, orang pertama yang menyentuh tanda batu itu adalah orang yang masuk dari timur. Sebuah cahaya melintas di mata sesepuh pendek itu. Analisisnya benar, Zao Feng telah masuk melalui timur. Tidak masalah apakah mereka dari timur atau barat. Hari ini kita akan membunuh mereka semua. Pemuda itu berkata dengan percaya diri dengan sedikit arogansi. Penatua pendek tersenyum pahit tetapi tidak menyangkal ini. Bandit terbang kipas adalah murid paling berbakat dari bajak laut bulan air dan memiliki teknik yang tak terhitung jumlahnya. Master Bidan para perompak jelas bukan lawannya. Ada poin penting lainnya. Bajak laut fanflying telah mengundang, tetua pendek yang berspesialisasi dalam mekanisme untuk bergabung dengan mereka. Dan pengetahuannya tentang mekanisme bahkan melebihi dari bajak laut bulan air. Kombinasi ini memang bisa memusnahkan semua orang. Ketiganya langsung memasuki pintu barat yang arahnya berhadapan langsung dengan Zao Feng. Kecepatan tetua pendek hanya bisa digambarkan sebagai keajaiban. Hanya dalam beberapa napas, dia telah melewati beberapa kamar pertama. Ya, mekanisme ini agak kasar bajak laut water moon jelas mengatur ini dengan terburu-buru. Penatua pendek itu tampak seperti sedang berjalan-jalan santai. Ketiganya hampir tidak berhenti sama sekali bahkan ketika mereka tiba di kamar ke-9. Seperti yang dikatakan tetua pendek, pihak barat tidak baik. Tidak hanya sulit, hadiahnya juga tidak terlalu bagus. Sisi timur adalah pihak pemenang dan memiliki keuntungan. Zao Feng adalah orang pertama yang meninggalkan jejak telapak tangan dan karena itu memiliki keuntungan besar. Meskipun ini adalah pepatah, jari tetua pendek tidak pernah berhenti. Retakan, ruang ke-9 dilewati oleh tetua pendek dalam 20 nafas sementara Zao Feng, para perompak dan kelompok benteng semua menghabiskan separuh waktu yang dibutuhkan untuk membuat teh. Ini berarti bahwa tetua pendek telah melewati 9 kamar sementara yang lain tidak menyelesaikan kamar terakhir. Master memiliki kekuatan dan keterampilan mutlak dalam profesi mereka. Bahkan jika bajak laut bulan air hidup kembali, dia harus mengakui perbedaan di antara mereka. Setelah melewati ruang ke-9, bajak laut fanflying dan teman-temannya mencapai tengah lantai pertama. Di depan mereka ada sebuah ruangan seukuran mal kecil. Di tengah ruangan ada peti mati kristal yang terdiri dari bahan langka, perhiasan berkilau, dan bahkan senjata kelas spiritual. Item membuat mata seseorang kabur. Salah satu item di sini bisa menerangi mata seorang kultifator normal di alam roh sejati. Namun, peti mati itu tidak berisi mayat. Menurut tata letaknya, hadiah lantai pertama bukanlah yang terbaik. Hadiah lantai 2 dan 3 akan lebih baik. Hanya di lantai 3 tubuh bajak laut bulan air dan barang-barang paling penting dan berharga akan ada di sana. Sarannya adalah menyerah di lantai pertama dan langsung menuju ke lantai 2. Namun, bajak laut fanflying dan gadis cantik sama-sama tidak bergerak dan malah menatap perbendaharaan di dalam peti mati pertama. 100 bunga karung. Ada 100 bunga karung. Sesepuh pendek berseru. Water Moon for Treasures adalah 4 item yang sangat membantu bajak laut Water Moon saat dia masih hidup. The 100 flower sack adalah item yang bisa membuat racun dan memiliki kegunaan yang tak terbatas. Parfum Dewa Mabuk hanyalah salah satu contohnya. The 100 flower sack mengandung ratusan racun. Beberapa di antaranya bahkan dapat menipu mereka yang berada di alam roh sejati yang lain bahkan dapat membunuh mereka yang berada di alam roh sejati secara instan. Ada juga item yang bisa langsung meningkatkan kekuatan seseorang atau memberi umur lebih lama. Suara si cantik bergetar. Karung 100 bunga adalah impian banyak orang dari jalan yang jahat. Mereka bisa menggunakan ini untuk membunuh orang, menyelamatkan orang, memperkuat diri sendiri, itu bisa melakukan apa saja. Begitu seseorang memiliki item ini, mereka memiliki kesempatan untuk membunuh orang-orang di alam roh sejati bahkan jika mereka tidak berdaya. Pertempuran 100 bunga, meskipun barang-barang di lantai pertama bukan yang terbaik, itu masih berisi salah satu dari empat harta karun bulan air. Bandit terbang kipas tidak akan melewati karung 100 bunga ini. Namun, tak satu pun dari ketiganya membuat gerakan gegabuh. Makam bajak laut bulan air dipenuhi dengan bahaya dan mereka tidak bisa lengah pada saat kritis ini. Penatua pendek memeriksa peti mati kristal dan ekspresinya menjadi sedikit serius ketika dia berbicara, mekanisme di sini jauh lebih dalam dan berbahaya. Mekanisme di kamar sebelumnya dapat dianggap sebagai permainan anak-anak dibandingkan dengan mekanisme di sini. Tuan, luangkan waktumu. Pemuda di Bromid tersenyum tipis dan menatap peti mati kristal sambil menyebarkan sens spiritualnya untuk membantu tetua pendek. Menjadi murid paling berbakat dari bajak laut bulan air, dia jelas telah belajar sedikit tentang mekanisme. Waktu berlalu perlahan, menjadi master mekanisme, keterampilan tetua pendek melebihi bajak laut water moon dan mampu menyelesaikan lebih dari 50% dalam separuh waktu yang dibutuhkan untuk membuat teh. Retakan seukuran telapak tangan muncul di peti mati kristal. Pada saat ini, ketiganya sudah bisa mengambil beberapa item dari tepi luar peti mati dan sangat bersemangat. Hanya lantai pertama saja yang memiliki hadiah yang bernilai lebih dari para ahli normal di True Mystic Rank. Selain hundred flowers suck, nilai dari lantai pertama dapat dibandingkan dengan True Lord Rank yang normal. Sungai kecil. Sebuah pintu tiba-tiba terbuka di ruangan itu dan seorang pemuda dingin dengan rambut biru perlahan berjalan keluar. Suara yang tiba-tiba membuat ketiganya berhenti. Setelah menyadari bahwa pendatang baru itu hanya seorang pemuda di langit ketujuh, mereka tidak bisa menahan senyum. Senyum itu mengandung kekejaman yang ekstrim di dalam diri mereka. Hahaha. Pemuda ini berasal dari pihak timur yang menang. Pemuda di Bromid tampak main-main ke arah tetua pendek dan Zhao Feng. Menurut tetua pendek, keberuntungan orang yang memasuki pintu masuk timur akan lebih baik. Timur setara dengan pemenangnya. Pena tua pendek terdiam dan kemudian menghela nafas dengan simpati dan belas kasihan saat dia melirik ke arah Zhao Feng. Meskipun pintu masuk Zhao Feng adalah yang paling beruntung, dia terlalu lemah. Fun Flying Bandit tidak perlu mengeluarkan energi untuk membunuh pemuda ini. Yang perlu dia lakukan hanyalah menjentikkan jarinya. Zhao Feng masuk ke ruangan dan langsung menemukan ketiganya memecahkan mekanisme. Pemuda yang memegang kipas memberinya rasa bahaya yang kuat tetapi Zhao Feng masih dengan tenang mengamati sekelilingnya tanpa tanda-tanda panik. Ruangan itu memiliki empat pintu yang terhubung dengannya. Pintu-pintu ini mewakili utara, timur, selatan, dan barat. Sisi timur tempat Zhao Feng berada memiliki jejak telapak tangan yang sama dengan telapak tangannya. Ini berarti bahwa selama Zhao Feng menyentuh jejaknya, dia bisa memasuki lantai dua. Si kecil biru, apakah kamu berani bertaruh untuk melihat apakah kamu dapat melarikan diri dariku sebelum kamu menyentuh pintu? Pemuda di Bromej membuka kipas di tangannya dan tersenyum. Pada levelnya, itu adalah permainan anak-anak untuk membunuh anak nakal di langit ketujuh. Saat ini, dia hanya mempermainkan junior ini. Zhao Feng tetap tanpa ekspresi. Memang, dia merasakan bahaya yang kuat dari pemuda di depannya meskipun dia yakin dia memiliki kemampuan untuk melarikan diri. Namun, Zhao Feng tidak benar-benar ingin menyerah pada barang-barang peti mati kristal dengan mudah, maka dia tidak melakukan gerakan gegabuh. Sungai kecil, beberapa sosok melangkah keluar dari pintu utara. Itu adalah elang botak darah terputus, taois berjubah biru, dan dua bajak laut lainnya. Orang-orang ini semua kotor dan berkelahi tetapi aura kejam mereka, terutama aura yang terpancar dari elang botak darah terputus menarik perhatian pemuda yang mengenakan Bromej. Secara kebetulan, momen ini adalah titik di mana susunan di dekat peti kristal telah mencapai momen kritis. Kemunculan para perompak membuat pemuda yang mengenakan Bromej mengarahkan perhatiannya pada para perompak dan mengabaikan Zhao Feng yang hanya berada di langit ketujuh yang sangat sedikit. Ini kamu, bajak laut fan flying. Elang botak darah terputus tidak bisa menahan napas dingin ketika dia melihat pemuda itu memegang kipas. Keduanya berada di alam roh sejati, tetapi ketenaran bajak laut fan flying melampaui dia. Bajak laut fan flying mendengus dingin. Meskipun dia tidak menempatkan elang botak darah terputus di matanya, dia tidak meremehkannya. Elang botak darah terputus dan teman-temannya dengan hati-hati mendekati peti mati kristal. Kipas angin yang dipegang oleh fan flying pirate mulai berdetak berirama saat rasa dingin muncul di matanya. Suasana menjadi lebih tegang, tidak ada dari mereka yang akan menyerah pada hadiah lantai pertama dengan begitu mudah. Retakan, beberapa sosok berjalan keluar dari pintu selatan. pemimpinnya adalah Master Bi yang wajahnya hitam dan sangat kusut. Di belakangnya adalah Bi Kiao Yu, kepala keluarga Bi, dan ahli lain di setengah langkah True Spirit Realm. Pihak lain yang dapat mempengaruhi mereka yang berada di alam roh sejati muncul. Bajak laut fan flying menghela nafas ringan dan menutup kipas di tangannya. Meskipun dia percaya diri untuk menghadapi keduanya, terlalu sulit untuk membunuh mereka berdua. Pada titik waktu ini, ketiga pihak membentuk keseimbangan dan Zhao Feng di langit ketujuh yang diabaikan oleh semua. Tuan Hei Yun, Master Bi dan Bi Kiao Yu keduanya menatap tetua pendek dengan heran. Penatua pendek yang adalah guru Hei Yun sedang memecahkan mekanisme sekarang dan senyum pahit muncul, Tuan Bi, Kiao Yu. Situasi saat ini tidak memungkinkan kita untuk berdiri di sisi yang sama. Zhao Feng mengerti ketika dia mendengar ini. Master Bi telah menyebutkan bahwa Bi Kiao Yu telah belajar dari master mekanisme meskipun dia hanya seorang murid dalam nama. Dan sekarang, guru Bi Kiao Yu telah muncul di depan mereka. Tidak heran mereka bertiga melewati mekanisme begitu cepat. Mereka memiliki master mekanisme, sebuah cahaya bersinar di mata Zhao Feng. Orang dapat dengan mudah menebak bahwa Hei Yun master telah diperas untuk datang dan menyelesaikan mekanismenya. Semuanya, mengapa kita tidak memutuskan bagaimana membagi perbendaharaan di dalam peti kristal di antara tiga pihak kita. Pemuda di Bromej berhasil memeras senyum hangat. Saran ini menyebabkan Master Bi dan Tetua Pendek menghela nafas. Bajak Laut Fan Flying adalah murid bandit bulan air yang paling berbakat dan memiliki banyak trik yang membuatnya sulit untuk menghadapinya. Bahkan jika keduanya bekerja sama, mereka hanya bisa menargetkan hasil imbang. Setelah beberapa diskusi, pihak Bajak Laut Fan Flying akan mendapatkan 50% dari hadiah karena mereka telah bekerja paling banyak. Sisa 50% akan dibagi antara Bajak Laut Darah Terputus dan Benteng Air Transversal. Karena Master Bi dan Elang Botak Darah Terputus tidak setuju, itu berarti mereka setuju. Adapun Zhao Feng, kelompok keempat, dia jelas telah diabaikan oleh ketiga pihak. Hehehe, ketika aku mendapatkan hundred flower sack, membunuh kalian semua akan semudah membalik telapak tangan. Pemuda yang mengenakan bromage itu tertawa dingin di dalam hatinya. Si cantik di sebelahnya juga tersenyum saat dia bertukar pandang dengan pemuda yang mengenakan bromage. Selama mereka mendapatkan hundred flower sack, mereka dapat melepaskan racun yang kuat di dalamnya yang dapat dengan mudah membunuh para pembudidaya normal di True Human Rang. The hundred flower sack tidak menonjol karena itu hanya sebuah karung dan materialnya tidak sebanding dengan senjata kelas spiritual. Jika seseorang tidak mengetahui kegunaan dari hundred flower sack, akan lebih baik untuk memiliki item kelas mortal puncak sebagai gantinya. Oleh karena itu, bahkan mata spiritual Dewa Zhao Feng melewati karung seratus bunga. Bandit bulan air berasal dari seratus tahun yang lalu dan dengan barang sebanyak ini serta fakta bahwa orang-orang ini belum pernah melihat karung seratus bunga guru, mereka mungkin tidak akan mengerti nilainya. Namun situasinya tidak berjalan semulus yang dipikirkan pemuda itu. Mata Taoise berjubah biru itu sedikit berubah saat dia melirik karung seratus bunga. Bos putus darah, karung multiwarna itu kemungkinan besar adalah karung seratus bunga, salah satu dari empat harta karun bulan air. Taoise berjubah biru mengirim pesan secara rahasia. Hati elang botak berdarah terputus bergerak ketika dia mendengar ini dan memahami niat bajak laut terbang kipas. Pada saat yang sama di sisi lain, ekspresi Master Bi juga sedikit berubah saat dia melihat karung seratus bunga tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Bajak laut fan flying jelas meremehkan kedua belah pihak. Taoise berjubah biru adalah master perampok kuburan sementara Master Bi telah tinggal di benteng air transversal untuk waktu yang lama dan mengetahui hal-hal yang tidak diketahui orang lain. Dari orang-orang yang hadir hanya Zhao Feng yang tidak mengetahui nilai dari seratus bunga karung. Mata spiritual Tuhannya malah mengunci beberapa item lainnya. ZZ? Bahkan ada cairan sein seratus bunga. Cairan ini adalah salah satu kreasi rahasia dari bab jahat seratus bunga dan membantu seseorang untuk mengubah kekuatan sejati menjadi kidari roh sejati. Pemuda yang memakai bromid itu berkata dan dengan sengaja mengarahkan perhatian yang lain ke botol biru. Hati Zhao Feng sedikit tergerak saat mendengar ini. Seratus bunga sein liquid tampak seperti versi yang ditingkatkan dari pil spiritual penumpahan. Gila, peti mati itu jatuh ke tanah dan menggetarkan hati semua orang. Peti mati terbuka dan saat itu terjadi Hei Yun Master dengan cepat keluar dari lingkaran. Hampir pada saat yang sama, tiga oratru spirit rilem melonjak di udara saat mereka menuju peti mati. Ledakan, tiga ahli rilem spirit sejati bertukar pukulan dan mengirim peti mati kristal terbang, menumpahkan isinya kemana-mana. Eh, mengapa ketiganya tidak bertarung untuk item kelas spiritual dan malah pergi untuk karung multi warna. Zhao Feng tidak mengerti. Kalian semua, bodoh amat. Pemuda yang mengenakan bromage mengepakkan kipas di tangannya dan mengirim gambar kelopak bunga kemana-mana. Ketiganya bertarung hanya untuk karung warna-warni itu. Sebagian besar orang yang tersisa berada di setengah langkah terus spirit rilem dan melakukan yang terbaik untuk memblokir energi yang tersisa serta mengambil item yang tumpah. Mencuri, mata Zhao Feng berbinar saat jubah bayangan Yin-nya berkelebat dan berubah menjadi busur petir yang menyerbu ke dalam kekacauan. Karena jubah bayangan Yin dan warisan petirnya, kecepatan Zhao Feng tidak lebih lambat dari setengah langkah normal alam roh sejati. Hanya dalam beberapa napas dia telah mengambil beberapa senjata kelas mortal tingkat puncak yang semuanya sebanding dengan lohou-bou dan beberapa bahan langkah lainnya. Miau Mia, kucing pencuri kecil itu juga dalam kekacauan mengambil barang dengan senang hati. Seratus bunga Sein Liquid Taois berjubah biru berseru saat dia bertarung dengan kecantikan berpakaian bunga keduanya berada di setengah langkah alam roh sejati dan jika mereka ingin mendapatkan ciptaan rahasia ini dari bab jahat seratus bunga, mereka memiliki peluang 90% untuk mencapai alam roh sejati. Seratus bunga Sein Liquid ini dapat membantu saya mencapai setengah langkah True Spirit Realm atau bahkan True Spirit Realm. Mata Zhao Feng berbinar saat dia menyerbu ke arah botol biru. Kecepatannya bahkan lebih cepat daripada Taois berjubah biru dan keindahannya. Perbedaan di antara mereka langsung ditunjukkan. Bajingan, lepaskan, Taois berjubah biru itu sangat marah seperti guntur dan hanya bisa menyaksikan Zhao Feng mengambil cairan suci seratus bunga. Keindahan dalam gaun bunga juga dipenuhi dengan kedinginan saat dia mengedarkan ki dari alam roh sejati dan menyerang Zhao Feng. Pertarungan seratus bunga 1. Seratus bunga Sein Liquid tidak dianggap berharga untuk ketiganya di alam roh sejati. Namun, untuk kecantikan berpakaian bunga, Daois berjubah biru dan yang setengah langkah True Spirit Realm, itu bahkan lebih berharga daripada senjata kelas spiritual. Ki cantik dari roh sejati telah mencapai 70% dan kultivasinya sangat dekat dengan alam roh sejati. Jika dia bisa mendapatkan cairan suci seratus bunga, dia hampir sepenuhnya dijamin untuk mencapai alam roh sejati. Kultivasi Taois berjubah biru tidak jauh dari miliknya dan keputusasaannya untuk seratus bunga Sein Liquid tidak lebih rendah dari karung seratus bunga. Keduanya tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan 100 flower sack, ini adalah item yang hanya bisa diperjuangkan oleh ketiganya di True Spirit Realm. Pada titik waktu ini, kemarahan dan kemarahan di hati mereka tidak dapat digambarkan ketika mereka menyaksikan cairan suci seratus bunga yang akan menjadi milik mereka dibawa pergi oleh seorang pemuda di langit ke-7. Sua, Zhao Feng menangkap cairan suci seratus bunga dan menyimpannya di gelang interspatialnya. Bajingan kecil, jika kamu menyerahkan cairan seratus bunga suci, aku bisa memaafkanmu dan tidak membunuhmu. Adik laki-laki, berikan cairan suci seratus bunga kepada saudara perempuan, dan saya akan meminta saudara bela diri senior saya untuk memberi Anda kesempatan hidup. Taoise berjubah cantik dan biru menyerang Zhao Feng dalam kekacauan. Qi Yu, Zhao Feng seperti seberkas petir yang berhasil menghindari serangan marah mereka. Tidak hanya dia berhasil menghindarinya, dia juga tidak lupa untuk mengambil item di jalan. Pil spiritual, bahan kerajinan, senjata, dan item lainnya, item demi item diambil oleh Zhao Feng. Kucing pencuri kecil di samping juga sangat brutal karena mencuri barang satu demi satu, tidak lebih lambat dari tuannya. Di sisi lain, kepala keluarga Bi menyaksikan dengan mulut menganga. Sementara tiga alam roh sejati yang agung sedang bertarung, kucing dan manusia itu seperti ikan di dalam air dan dapat memanggil angin dan hujan kapanpun mereka mau. Kecepatan orang menyebalkan ini sangat cepat. Jubah itu mungkinkah itu item warisan. Keserakahan melintas di mata Taoise berjubah biru. Dia memahami hukum petir yang langka dan unggul dalam kecepatan. Si cantik berbusana bunga pun merasa lelah mengejarnya. Dalam kekacauan, Zhao Feng bertindak dengan lancar dan dengan mudah membubarkan gelombang kejut dari bentrokan tiga alam roh sejati. Kekuatan seperti itu tidak lebih lemah dari setengah langkah normal ahli rilem roh sejati. Kenyataannya, Zhao Feng tidak ingin melawan mereka. Ini bukan hanya karena kekuatan mereka melampaui salah satu dari Darkwing 4 Shadows. Jika Zhao Feng membunuh atau melukai salah satu dari mereka, itu akan merusak keseimbangan di lapangan dan meningkatkan perhatian orang-orang di alam roh sejati. Selanjutnya, pada saat ini, lebih mudah untuk mencuri item. Waktu benar-benar emas dan uang. Cambuk darah ular mistik. Cambuk ini adalah salah satu senjata terkenal dari agama Bulan Merah. Pertarungan sengit lainnya muncul. Bajak laut darah terputus dan keluarga Bi bertarung bersama. Cambuk darah ular mistis tingkat spiritual perak gelap berputar di udara dan sepertinya mengandung haus darah di dalamnya. Dari semua item, ada lima hingga enam di kelas spiritual, tetapi nilai item ini jelas paling berharga. Zhao Feng memindai cambuk dengan mata spiritual Tuhannya dan merasa sedikit aneh karena aura cambuk darah ular mistik hanyalah kelas spiritual tingkat rendah dan tidak lebih baik dari senjata lainnya. Namun, pada senjata ini dia merasakan aura darinya mirip dengan pedang yang dia dapatkan dari Blood Course Protector. Namun yang terakhir sudah usang. Jika saya mengambil kesempatan ini, saya perlu mendapatkan senjata yang bagus untuk saya ketika saya mencapai alam roh sejati. Senjata seperti cambuk sangat cocok untuk warisan petir dan pertarungan jarak dekat. Mata Zhao Feng berbinar saat dia membuat keputusan. Sebelumnya, ketika budidaya Zhao Feng rendah, senjata spiritual tidak berguna baginya. Namun, setengah langkah True Spirit Realm sekarang tidak jauh darinya dan bisa menggunakan senjata kelas spiritual. Saat ini, beberapa pembudidaya di setengah langkah True Spirit Realm berjuang untuk cambuk darah ular mistik. Dari item yang tersedia saat ini, nilai cambuk darah ular mistik hanya di bawah nilai 100 karung bunga. Cambuk ular darah mistik ini dapat ditingkatkan dengan menghisap esensi darah orang dan dapat mencapai tingkat spiritual tingkat menengah sebelum dapat menjadi sangat dekat dengan tingkat spiritual tingkat tinggi. Mata Taoise berjubah biru itu bersinar saat dia tertarik oleh cambuk itu. Dia adalah perampok kuburan dan banyak sejarah baru tentang barang-barang. Zhao Feng tidak tahu atribut cambuk darah ular mistik dan itu bisa ditingkatkan dengan menghisap esensi darah. Ini berarti bahwa itu sama dengan item warisan. Namun, pada saat ini, kepala keluarga Bi, kecantikan berpakaian bunga, Taoise berjubah biru dan beberapa ahli realm spirit setengah langkah telah fokus pada whip darah ular mistik. Bahkan tiga ahli realm spirit sejati terganggu olehnya. Cambuk darah ular mistik adalah sesuatu yang membuat mata orang-orang di alam roh sejati menjadi merah tetapi mereka tidak bisa menyerah pada karung seratus bunga terutama karena fakta bahwa jika karung seratus bunga diambil oleh bajak laut fan flying, dia bisa membunuh semua orang yang hadir. Kekuatan seratus bunga karung dapat mempengaruhi seluruh situasi dan inilah yang dikhawatirkan semua orang. Oleh karena itu, bahkan jika mereka menginginkan cambuk darah ular mistik, mereka tidak bisa menyerah pada karung seratus bunga. Setelah aku mengambil cambuk darah ular mistik, aku akan berlari menuju lantai dua. Zhao Feng memutuskan, jika dia bisa mengambil cairan seratus bunga suci dan cambuk darah ular mistik, dia akan mundur. Adapun karung seratus bunga, Zhao Feng tidak tahu kegunaannya dan tidak terlalu memperhatikannya. Tentu saja, jika Zhao Feng tahu bahwa karung seratus bunga dapat mempengaruhi seluruh situasi, dia mungkin tidak akan mengabaikannya. Mencuri, Zhao Feng bertukar pandang dengan kucing pencuri kecil itu dan melakukan sinkronisasi saat mereka menyerang ke arah cambuk darah ular mistik. Ada total 4 hingga 5 ahli di setengah langkah terus spirit rilem di dekat cambuk, yang terkuat dari kelompok itu adalah daois dan kecantikan berjubah biru, diikuti oleh kepala keluar Gabi, lalu 2 setengah langkah lainnya. Titik, bocah ini disini lagi. Kebencian melintas di mata taois berjubah biru dan kecantikan berpakaian bunga juga telah menemukan Zhao Feng. Keduanya telah memutuskan untuk menemukan kesempatan untuk membunuh Zhao Feng saat mereka berjuang untuk cambuk. Nilai yin Sado Kloak dan Hundred Flower Saint Liquid tidak lebih rendah dari Mystic Snake Blue Twip. Namun, mereka tahu kecepatan dan kekuatan Zhao Feng dan karenanya tidak akan menyerang dengan mudah. Dengan partisipasi Zhao Feng, pertempuran untuk cambuk darah ular mistik menjadi sangat panas. Para ahli rilem roh sejati 2 setengah langkah yang lebih lemah tidak bisa menghadapinya dan memutuskan untuk mundur, meninggalkan taois berjubah biru, kecantikan, kepala keluar Gabi, dan Zhao Feng. Kekuatan pertempuran Zhao Feng tidak bisa diremehkan bertahan melawan 3 ahli lainnya. Anak ini menyembunyikan kemampuannya cukup dalam. Hati taois berjubah biru, keindahan berpakaian bunga, dan kepala keluarga Gabi melompat. Hei Yun Master dan 3 ahli rilem spirit sejati telah menyadari hal ini juga. Kecepatan Zhao Feng melebihi yang lain dan memegang keuntungan dalam pertempuran yang kacau. Kiyu, petir melingkupi Zhao Feng saat kecepatannya mencapai maksimum saat dia baru saja akan mengambil cambuk darah ular mistik. Jangan pikirkan itu. Bajingan, kamu mencari kematian. Taois dan kecantikan berjubah biru melepaskan serangan ke Zhao Feng. Kepala keluarga Gabi mencibir dingin dan leptin dari samping. Pada saat ini, Zhao Feng menghadapi serangan gabungan dari 3 pembudidaya di setengah langkah alam roh sejati. Jika dia mengambil cambuk darah ular mistik di udara, dia harus menerima serangan dari 3 ahli di setengah langkah alam roh sejati yang tidak akan lebih lemah dari 1 serangan dari seseorang dari alam roh sejati. Aku akan menyerahkannya padamu. Sosok Zhao Feng jatuh. Miau Mia, seekor kucing abu-abu kecil seukuran telapak tangan muncul di udara dan meraih cambuk sebelum menghilang. Apa? Kucing orang pembawa sial. Tiga setengah langkah terus spirit rilem tercengang dan di bawah kemarahan ekstrim mereka tidak menghentikan serangan mereka. Sebaliknya, mereka bahkan meningkatkan kekuatan mereka. Ayah, jangan. Biki Aoyu yang berada di sudut memiliki wajah pucat dan penuh kengganan. Zhao Feng tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan saat dia menghadapi serangan. Cincin petir. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam dan merentangkan tangannya saat rambutnya berhembus kemana-mana, seolah-olah dia adalah dewa petir. Busur demi busur petir terbentuk seketika dan melesat keluar seperti gelombang ke segala arah. Daerah di sekitar Zhao Feng langsung hangus hitam. Ah, petik satu. Tiga setengah langkah ahli rilem roh sejati mulai gemetar seolah-olah mereka mengalami kejang setelah terkena gelombang petir. Mati rasa, gemetar, mengejutkan. Setelah tiga napas penuh, kekuatan menakutkan dari Ring of Lightning telah menerbangkan ketiganya. Taoise berjubah biru, kecantikan berpakaian bunga dan kepala keluarga bi memiliki kaki jeli, hampir tidak bisa berdiri. Itu saja, Zhao Feng tidak membuang waktu saat dia mundur dengan kucing pencuri kecil itu. Memiliki cairan seratus bunga suci dan cambuk darah ular mistik, Zhao Feng memutuskan untuk pergi. Targetnya jelas adalah pintu timur. Selama dia meletakkan tangannya di pintu, dia bisa memasuki pintu masuk ke lantai dua. Kakak bela diri senior, jangan biarkan dia lari. Bajingan berambut biru ini, kecantikan dan kebencian Taoise berjubah biru telah mencapai batas mereka tetapi karena terkena Ring of Lightning, mereka tidak bisa bergerak untuk waktu yang singkat. Tindakan Zhao Feng akhirnya membuat tiga alam roh sejati tidak puas. Bajak laut fan flying mencibir dingin dan memindahkan pertempuran untuk karung seratus bunga ke arah Zhao Feng. Ketiganya diam-diam memutuskan untuk membunuh Zhao Feng. Saat karung seratus bunga dan tiga ahli rilem roh sejati mendekati Zhao Feng, ekspresi terakhir meredup, trio ini tidak berencana untuk melepaskannya. Baiklah, aku akan membiarkan kalian mencoba. Zhao Feng mengambil busur lohou dan ketiga panah lohou langsung menempelkan diri ke busur. Saat Zhao Feng mengedarkan kekuatan garis keturunannya, warisan petirnya telah menyentuh lantai dua. Beng sou sou. Seketika, tiga panah lohou melesat dan menciptakan badai petir dan es. Badai angin petir es, Zhao Feng melepaskan tali busurnya dan melihat tiga anak panahnya yang paling kuat melesat ke arah karung seratus bunga. Ledakan. Seluruh ruangan di lantai pertama sedikit bergetar. Karung seratus bunga terkena tiga anak panah yang kekuatannya sebanding dengan alam roh sejati dan kerusakan yang mengerikan bahkan menyebabkan karung seratus bunga bahkan sedikit retak. Suuh. Asap beracun naik dari karung seratus bunga dan segera dilalap api hitam. Ak. Fan Flying Bandit berteriak ketika dia hampir menjadi gila. Elang botak darah terputus dan Master Bi juga bingung karena mereka tidak tahu harus berbuat apa. 290. Rencana. Tiga panah yang menciptakan badai es dan salju memungkinkan Zhao Feng menggunakan kekuatan garis keturunan dan warisan petirnya secara maksimal. Simbol trate es di busur lohou tampak bersinar seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ruangan tempat mereka berada mulai bergetar dan hati semua orang bingung. Tiga ahli rilem spirit sejati semuanya terkejut dan marah. Target Zhao Feng adalah karung seratus bunga. Meskipun itu adalah item yang unik, bahan pembuatannya bahkan tidak lebih baik dari senjata kelas spiritual biasa. Menghadapi tiga serangan yang telah mencapai tingkat alam roh sejati, es dan kilat mengalir ke celah-celah karung seratus bunga. Su, asap beracun naik dari seratus karung bunga dan segera dilalap api hitam. Kamu, beraninya kamu. Fan Flying Bandit menunjuk Zhao Feng dengan jari gemetar dan ekspresi yang sangat jelek muncul di wajahnya. Zhao Feng merasa sedikit aneh, reaksi ini terlalu berlebihan. Bukankah itu hanya karung? Keren! Retakan pada karung seratus bunga melebar dan mengeluarkan asap berwarna-warni. Tidak baik, ekspresi master bi dan bajak laut darah terputus semuanya berubah saat mereka mundur dengan cepat. Karung seratus bunga berisi seratus jenis racun, yang beberapa di antaranya bahkan bisa langsung membunuh mereka yang berada di alam roh sejati. Pada saat ini, tiga pembudidaya alam roh sejati semuanya mundur sambil menahan nafas dan menarik diri saat menggunakan ki roh sejati mereka untuk menutup udara Zhao Feng merasakan aura kritis dan dengan cepat meletakkan tangannya di pintu. Ledakan, pintu terbuka dan lampu hijau menyelimuti Zhao Feng. Bocah berambut biru, beraninya kamu menghancurkan karung seratus bunga. Aku akan membuatmu tulangmu berubah menjadi debu. Wajah tampan Fan Flying Bandit sedikit jelek, itu adalah ekspresi kebencian yang ekstrim. Seratus bunga karung, apa itu? Zhao Feng cegukan, dia bisa merasakan bahwa Fan Flying Bandit benar-benar ingin menggigit dagingnya dan menghisap darahnya. Racun yang dilepaskan dari hundred flower sack adalah sesuatu yang bahkan tiga orang di alam roh sejati harus mundur. Item apa yang mengirimkan aura mengerikan yang bahkan ditakuti oleh mereka yang berada di alam roh sejati. Zhao Feng bukan orang bodoh dan secara kasar bisa menebak penggunaan karung seratus bunga, tapi dia tidak menyesali tindakannya. Benda mengerikan seperti itu akan menjadi mimpi buruk jika mendarat di tangan musuhnya. Fan Flying Bandit jelas sangat marah. Jika dia mendapatkan karung seratus bunga, dia bisa membunuh dua lainnya di alam roh sejati dan mengambil semua perbendaharaan bulan air untuk dirinya sendiri. Namun, tidak ada yang akan menduga bahwa seorang bocah di langit ketujuh telah menghancurkan mimpinya. Di sisi lain, Master B dan elang botak darah terputus sedikit senang. Di antara ketiganya di alam roh sejati, Bandit terbang kipas adalah yang terkuat dan tercepat, jadi peluangnya untuk mendapatkan karung seratus bunga lebih tinggi daripada dua lainnya. Jika karung seratus bunga jatuh ke tangannya, mereka mungkin bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melarikan diri. Dengan campur tangan Zhao Feng, keseimbangan antara ketiganya menjadi stabil. Tanpa karung seratus bunga, Bandit terbang kipas tidak memiliki peluang seratus persen untuk mengalahkan kekuatan gabungan dari dua pembudidaya alam roh sejati lainnya. Kakak bela diri senior, kulit anak ini harus ditarik dan dia harus disiksa selama seratus hari di mana dia akan memohon kematian. Mata si cantik berpakaian bunga itu penuh dengan kebencian dan tawis berjubah biru itu menggertakkan giginya saat dia menatap sosok Zhao Feng yang pergi. Zhao Feng telah mengambil dua barang paling berharga saat itu cairan suci seratus bunga dan cambuk darah ular mistik. Dari semua item selain dari hundred flowers keduanya adalah yang paling berharga. Namun, Zhao Feng telah menghancurkan karung seratus bunga. Bahkan sekarang tauis berjubah biru, kecantikan berpakaian bunga dan kepala keluarga bi memiliki tubuh mati rasa dan puluhan tanda hangus, namun mereka semua waspada terhadap kekuatan Zhao Feng. Yang terakhir baru saja mengalahkan tiga di setengah langkah alam roh sejati dan merilis badai es dan petir yang kekuatannya sebanding dengan alam roh sejati. Secara keseluruhan, tiga kekuatan selain Heiyun Master dan Bi Kiao Yu telah menaruh kebencian mereka pada Zhao Feng. Jangan khawatir, bocah itu masih akan muncul di lantai dua dan dengan Master Mekanisme di sini, kecepatan penyelesaian kita akan lebih cepat darinya. Ekspresi fanflying bandit sedikit tenang, tetapi matanya menjadi lebih dingin. Selanjutnya, tiga kekuatan membagi item yang tersisa dengan seberapa kuat mereka. Dari item, ada beberapa item kelas spiritual dan bahan berharga. Namun, setelah membagi tumpukan menjadi tiga, nilai masing-masing pihak tidak lebih tinggi dari Zhao Feng. Setelah membagi item, ketiga pasukan memasuki pintu masing-masing. Bandit terbang kipas dan teman-temannya berada di pintu barat, di seberang pintu Zhao Feng. Master Bi dan Rekannya berada di selatan sementara para perompak berada di utara. Menurut analisis Master Heiyun, pintu Zhao Feng adalah yang terbaik sedangkan pintu selatan adalah yang terburuk. Namun, mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena ini telah diputuskan saat Zhao Feng kedua meletakkan tangannya di papan batu. Jadi bagaimana jika itu bagus? Saya akan mengalahkan surga dan membunuh semua orang. Ambisi pemuda dalam brokat sangat besar. Keindahan berpakaian bunga itu menganggupkan kepalanya dari empat harta karun bulan air, karung seratus bunga berada di peringkat keempat. Masih ada Moon God Pitch Fund, Tree Flower Treasure Lotus, dan seni bela diri suci dari jalur jahat Mystic Flower Treasure Bible. Jika kakak bela diri senior bisa mendapatkan Moon God Pitch Fund, yang berada di peringkat ketiga, bahkan dua cuptifator True Spirit Realm lainnya tidak akan menjadi tandinganmu. Jika Anda mendapatkan tiga bunga teratai berharga, saudara bela diri senior dapat bertarung hingga terhenti bahkan jika True Mystic Rank turun. Yang paling penting adalah Mystic Flower Treasure Bible. Bahkan jika kita harus menyerah pada tiga lainnya, kita tidak bisa menyerah untuk itu. Fun Flying Bandit berkata dengan tegas. Dulu ketika guru mendapatkan Mystic Flower Treasure Bible, dia masih selangkah lagi dari True Lord Reng. Yang penting adalah dia digerakkan oleh Permaisurikin. Bakat saya tidak lebih rendah darinya dan saya lebih menentukan dari dia. Jika saya bisa mendapatkan Mystic Flower Treasure Bible, saya pasti akan bisa menjadi penguasa jalan jahat dan menjadi kekuatan paling kuat ke sembilan di Canopy Great Country. Pemuda yang mengenakan brokat itu menarik napas dalam-dalam dan ambisi membara di matanya. Mereka bertiga kemudian memasuki jalan setapak menuju lantai dua. Ada juga sembilan kamar di jalan dan ketika satu melewati sembilan kamar, mereka akan bisa memasuki lantai dua. Menurut pengaturan, hadiah dari lantai dua akan lebih baik daripada yang pertama. Kecepatan Hei Yun Master jelas lebih cepat daripada tiga lainnya dan hanya dalam setengah waktu yang dibutuhkan untuk membuat teh, bandit terbang kipas dan kawan-kawannya telah memasuki lantai dua. Ada juga kamar di lantai dua, agak mirip dengan yang sebelumnya. Di tengah adalah peti mati kristal yang hadiahnya berlipat ganda. Kipas Persik Dewa Bulan Air Pemuda yang mengenakan brokat dan kecantikan berpakaian bunga menatap kipas yang elegan dan hati mereka bergetar. Kipas Persik Dewa Bulan Air adalah senjata ofensif paling kuat dari bajak laut bulan air dan dianggap sebagai item jenis warisan. Kipas ini dapat mengirim ilusi mental dan memiliki tujuh jenis senjata tersembunyi di dalamnya. Itu bisa berubah menjadi bentuk payung dan membentuk penghalang pertahanan, jadi secara teknis itu menyerang dan bertahan. Rupanya, kekuatan terkuatnya sebanding dengan tingkat spiritual tingkat tinggi. Kita harus tahu bahwa di Canopy Great Country, jumlah senjata kelas spiritual tingkat tinggi dapat dihitung dengan satu tangan. Pemuda di mata brokat itu terbakar dengan harapan. Dibandingkan dengan seratus bunga karung, kipas Persik Dewa Bulan Air jauh lebih baik. Tentu saja, susunan dan mekanisme di sini jauh lebih sulit daripada yang ada di lantai pertama. Pengaturan di sini sedikit mirip dengan beberapa pengaturan legendaris di warisan-warisan surga. Ekspresi Heiyun Master sedikit serius saat dia dengan lancar mulai menyelesaikan mekanismenya. Waktu berlalu dengan cepat, waktu yang dibutuhkan jauh lebih lama dari lantai pertama dan pemuda di brokat tidak bisa tidak merasa mendesak. Mereka harus menerobos mekanisme sebelum Master B dan Bajak Laut tiba. Sekitar setengah hari berlalu, sungai kecil. Akhirnya, Master Heiyun membuka peti kristal. Kipas persik Dewa Bulan Air. Pemuda itu tertawa dan menggunakan key of true spiritnya untuk mengambil kipas warisan ini. Tidak ada yang tahu apakah itu kebetulan atau tidak, tetapi pintu selatan dan barat keduanya terbuka pada saat ini. Tidak baik, bandit terbang kipas tiba lebih dulu. Ekspresi Master B dan elang botak darah terputus berubah. Kedua pihak tidak ragu sama sekali dan menyerbu untuk mengambil barang-barang lainnya yang tersisa. Pemuda yang mengenakan kekuatan pertempuran brokat memang meningkat dan menekan dua alam roh sejati lainnya. Apa yang sedang terjadi? Kipas persik Dewa Bulan Air tidak sekuat yang saya bayangkan. Si cantik merasa bingung. Menurutnya, selama kakak bela diri seniornya mendapatkan kipas persik Dewa Bulan Air, dia seharusnya bisa melukai dua lainnya dalam waktu singkat atau bahkan membunuhnya. Sial, item warisan ini perlu disempurnakan agar kepemilikannya dapat menggunakan kekuatan aslinya. Saat ini, yang bisa saya lakukan hanyalah menggunakan 50-60 persen dari kekuatannya. Andai saja aku punya sedikit waktu lagi. Pemuda yang mengenakan brokat itu tidak mau. Item warisan perlu disempurnakan untuk memilikinya dan membutuhkan kondisi tertentu seperti garis keturunan atau keterampilan yang sesuai. Menjadi murid bajak laut bulan air, dia jelas memiliki keterampilan yang sesuai tetapi pertama-tama perlu disempurnakan untuk menggunakan semua kekuatannya. Sementara ketiga pihak bertarung, pintu dari timur terbuka dan Zhao Feng melangkah ke lantai dua. Alasan dia terakhir jelas karena dia tidak mengincar kecepatan karena jika dia terlalu cepat, dia memiliki peluang besar untuk bertemu dengan bandit terbang kipas. Memindai barang-barang yang lebih dari setengahnya telah diambil, Zhao Feng hanya bisa menghela nafas. Jika dia mengisi daya sekarang, dia mungkin akan terpesona. Tak satu pun dari kelompok akan membiarkan dia pergi. Jika pengaturan ini berlanjut, hadiah di lantai tiga juga tidak akan menjadi milikku. Mata Zhao Feng berbinar. Karena dia sendirian, kecepatannya menembus mekanisme jelas lebih lambat daripada master mekanisme. Tetapi jika Zhao Feng menyerah sekarang, dia tidak mau. Namun, dalam hal kekuatan dan jumlah, dia masih lebih rendah dari yang lain. Jika lantai dua sudah begitu, maka perbedaan di lantai tiga akan lebih besar lagi. Pikiran Zhao Feng berputar saat sebuah rencana terbentuk. Membalikkan meja. Setelah mendapatkan kipas persik dewa bulan air, bandit terbang kipas menekan dua ahli alam roh sejati lainnya dan sebagian besar barang di sini diambil oleh bandit terbang kipas dan perusahaan. Ini didasarkan pada fakta bahwa kipas persik dewa bulan air belum disempurnakan. Jika tidak, fan flying bandit akan melukai atau bahkan membunuh dua lainnya. Tuan Bi dan elang botak darah terputus tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Zhao Feng berpikir. Dia berdiri di dekat pintu timur dan tidak bergerak. Zhao Feng, datang dan bantu. Master Bi berteriak ketika dia melihat Zhao Feng. Bocah berambut biru. Jika kita mati, kamu juga tidak akan bisa pergi. Cahaya dingin melintas di mata elang botak darah terputus. Zhao Feng pasti yang terkuat di antara mereka yang berada di bawah True Spirit Realm dan dia sudah menekan tiga setengah langkah ahli True Spirit Realm di lantai pertama. Jika Zhao Feng membantu, dia akan sebanding dengan alam roh sejati lainnya dan meskipun mereka mungkin tidak menang, itu akan mengurangi tekanan mereka. Zhao Feng berdiri seperti tongkat kayu tanpa tanda-tanda gerakan. Hahaha, bocah berambut biru, tidak masalah apakah Anda membantu mereka atau tidak. Aku tetap akan membunuhmu. Pemuda dengan brokat tertawa ringan saat dia menatap Zhao Feng dengan mata dingin yang penuh dengan niat membunuh. Dia sudah membenci Zhao Feng karena insiden di lantai pertama. Bukan karena Zhao Feng, dia bisa mendapatkan karung seratus bunga yang akan memungkinkan dia untuk membunuh semua orang. Fan Flying Bandit sangat menindas. Alis Zhao Feng berkerut. Tidak masalah apakah Zhao Feng membantu atau tidak, musuh tidak akan membiarkannya pergi. Dari sini, orang dapat melihat betapa yakinnya Bandit terbang kipas, memiliki kipas persik Dewa Bulan Air untuk menekan orang-orang yang hadir. Huff, kedua orang ini tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan aku akan segera melukai mereka. Setelah itu, saya akan meluangkan waktu untuk memperbaiki kipas. Pada saat itu, membunuh orang-orang ini akan semudah membalik tangan saya. Pemuda yang mengenakan Brokat melihat kemenangan di depan mata. Kekuatannya telah mencapai puncak di sini, apa yang harus ditakuti? Mendengar kata-kata Fan Flying Bandit, Master Bi dan Elang Botak sangat gembira. Zhao Feng, Fan Flying Bandit tidak akan membiarkanmu pergi. Cepat dan bantu kami. Master Bi dan Elang Botak berada dalam situasi yang sulit. Bahkan Bikiao Yu yang berada di pojok tidak bisa menahan diri untuk tidak memohon, Saudara Zhao, tolong bantu kami. Jika bandit ini menang, dia akan membawa kejahatan ke dunia. Anda harus menghentikannya. En, Zhao Feng mengangguk samar dan melambaikan tangannya. Miau Mia, kucing pencuri kecil itu memegang cambuk ular berwarna perak gelap dan terbang ke udara. Zhao Feng memberikan pandangan pengertian saat kucing pencuri kecil itu bergabung dalam pertempuran kacau dengan cambuk darah ular mistik. Kucing pencuri kecil itu sangat lincah dan memiliki kekuatan tembus pandang. Dengan beberapa kedipan, ia memasuki pertempuran di bawah. Kristal penusuk lima elemen. Taoise berjubah biru, kecantikan berpakaian bunga, dan kepala keluarga B memperebutkan kristal lima warna. Five Elemental Piercing Crystal adalah material langka yang dapat digabungkan menjadi senjata apapun untuk meningkatkan kualitasnya. Sepotong kristal penusuk lima elemen dapat meningkatkan tingkat spiritual tingkat rendah hingga setengahnya dan jika digunakan dengan beberapa bahan lain, itu bisa mencapai tingkat spiritual tingkat menengah. Namun, jika itu adalah senjata tingkat mortal tingkat puncak seperti lohou bow milik Zhao Feng, itu bisa segera mencapai tingkat spiritual. Nilai material ini bahkan lebih berharga dari senjata kelas spiritual biasa. Suha, sebuah cambuk berbentuk ular tiba-tiba melesat keluar dan meraih Five Elemental Piercing Crystal. Kucing orang pembawa sial, kamu mencari kematian, letakkan kristal itu. Taoise cantik dan berjubah biru meraung tetapi segera, mata mereka menyala. Kucing pencuri kecil itu tidak hanya memiliki lima elemental Piercing Crystal, ia bahkan memiliki Mystic Snacket Blood Whip. Selama kita bisa membunuh kucing ini, kita bisa mendapatkan cambuk darah ular mistik dan kristal penusuk lima elemen. Nilai dari gabungan dua item ini sebanding dengan Hundred Flower Sack. Tiga setengah langkah ahli rilem roh sejati pergi ke arah kucing pencuri kecil itu. Mereka mengakui bahwa mereka bukan tandingan Zhao Feng tetapi merawat kucing peliharaannya seharusnya mudah. Suha-sua, kucing pencuri kecil itu membuka mulutnya dan tertawa mengejek sebelum menjadi tidak terlihat. Ketika itu tidak terlihat, bahkan mereka yang berada di alam roh sejati tidak dapat menemukannya dengan mudah. Ini membuat ekspresi funflying bandit terkulai karena dia tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya. Manusia dan kucing telah mengambil harta yang tak terhitung jumlahnya dan harus dibunuh sepuluh ribu kali. Pemuda di Brokat memutuskan untuk membunuh kucing pencuri ketika dia memiliki kesempatan. Bagaimanapun, nilai gabungan dari cambuk darah ular mistik dan kristal penusuk lima elemen dekat dengan kipas persik dan merupakan sesuatu yang akan membuat mata orang-orang di alam roh sejati menjadi merah. Beng So So, Zhao Feng menembakkan panah ke arah funflying bandit dari jauh dengan loho bow-nya. Semua serangannya hanya bisa menghentikan funflying bandit dan tidak menyebabkan kerusakan yang sebenarnya. Melihat ini, perhatian semua orang teralikan oleh kucing kecil pencuri itu, Zhao Feng dengan halus melirik ke arah Hei Yun Master yang berada di pojok. Meskipun Hei Yun Master telah mencapai setengah langkah True Spirit Realm, hanya 10-20% dari True Force-nya yang telah diubah menjadi Key of True Spirit dan dia tidak berspesialisasi dalam pertempuran. Karena itu, dia bertindak dengan cara yang sama seperti Bi Kiao Yu, bersembunyi sejauh mungkin. Tuan, saya sudah lama mendengar tentang keterampilan mekanisme Anda dan saya memiliki naskah yang berasal dari warisan-warisan surga. Bibir Zhao Feng tidak bergerak dan tidak ada kekuatan sejati yang digunakan tetapi suaranya terdengar di kepala Guru Hei Yun. Setelah mata spiritual Dewa Maju, Zhao Feng dapat mengirimkan suaranya melalui energi mental. Warisan-warisan surga, Hei Yun Guru berhenti. Dari empat warisan besar, warisan-warisan surga menduduki peringkat pertama dan merupakan yang tertua dan paling misterius. Ada sejumlah kecil skrip yang berasal dari warisan-warisan surga dan semuanya telah melampaui kemampuan peradaban saat ini. Kucing orang pembawa sial, kamu mencari kematian. Bandit terbang kipas merahung saat dia melambaikan kipas persik Dewa Bulan Air di tangannya dan mengirimkan riak dingin ke arah kucing pencuri kecil itu. Ledakan, Master Bi telah didorong mundur oleh kipas itu dan riak dengan aura kematian menyapu kucing kecil pencuri itu. Miau Mia, kucing kecil pencuri itu tersenyum dan menghilang. Itu sangat sensitif terhadap bahaya dan telah melakukan tindakan untuk menghindar sebelum bandit terbang kipas menyerang. Kemana kucing orang pembawa sial itu pergi? Semua orang kehilangan jejak sosok kucing pencuri kecil itu. Bandit terbang kipas menyebarkan sens spiritualnya dan curiga bahwa kucing kecil pencuri itu mungkin telah digiling menjadi daging dan tulang oleh kipasnya. Miau Mia, kucing pencuri kecil itu muncul kembali di bahu Zhao Feng. Tanpa sadar, Zhao Feng telah berdiri di sebelah Hei Yun Master di sebelah pintu di sisi timur. Tuan Hei Yun, fanflying bandit tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres dan berteriak. Saat ini, Hei Yun Master memasang ekspresi bingung saat dia berdiri di samping Zhao Feng. Zhao Feng mengulurkan tangan dan meletakkan telapak tangan di bahu guru Hei Yun dan tersenyum tipis, yang ini akan pergi ke lantai tiga sekarang. Setelah mengatakan ini, dia menarik Hei Yun Master menuju pintu timur. Ya Tuhan, hati semua orang bergetar dan Master Bi dan elang botak bingung saat mereka berdua menarik napas dingin. Tidak ada yang menyadari bahwa Zhao Feng telah menculik guru Hei Yun karena perhatian mereka semua tertuju pada kucing kecil pencuri itu. Bahkan bandit terbang kipas memikirkan tentang cambuk darah ular mistik dan kristal penusuk lima elemen pada kucing pencuri kecil itu. Tuhan Hei Yun tidak melawan sama sekali dan membiarkan Zhao Feng menyeretnya ke pintu timur dengan ekspresi bingung. Pencuri? Berhenti. Hati Fan Flying Bandit menjadi dingin saat dia meraung. Alasan dia bisa berkembang begitu cepat adalah karena Hei Yun Master. Ini berarti siapapun yang memiliki Hei Yun Master dapat mencapai titik tujuan tercepat. Berhenti. Hati Fan Flying Bandit terbakar saat dia mengedarkan key of true spiritnya dan menerkam ke arah Zhao Feng tetapi yang terakhir terlalu dekat dengan pintu timur. Sua. Hampir dalam sekejap Zhao Feng telah mencapai pintu timur dan meletakkan telapak tangannya di atasnya. Weng. Pintu berdesir dan lampu hijau menyelimuti Zhao Feng yang juga menjangkau Hei Yun Master. Sebelum masuk Zhao Feng terlebih dahulu mendorong Hei Yun Master masuk. Stai. Fan Flying Bandit meraung dan hampir meledak karena marah saat dia melihat Zhao Feng memasuki pintu masuk ke lantai tiga. Dia hanya bisa menggunakan semua kekuatannya untuk menghasilkan satu serangan. Boom. Sebuah riak mengerikan ditembakkan yang bisa merobek senjata mortal normal menjadi berkeping-keping. Bola petir Zhao Feng mengedarkan kekuatan garis keturunannya dan bola petir kecil yang terdiri dari busur petir yang tak terhitung jumlahnya muncul di telapak tangannya. Langkah ini adalah versi Ring of Lightning yang lebih ringkas. Bam. Bola petir yang eye catching meledak dan berbenturan dengan riak. Pada saat itu, bahkan pintu bergetar. Setengah dari tubuh Zhao Feng sudah melewati pintu, jadi pada kenyataannya, dia hanya menghadapi setengah dari kekuatan. Dentang. Pintu tertutup dan sosok Zhao Feng menghilang. Sebelum pintu tertutup, Zhao Feng bahkan mendengar teriakan fanflying bandit yang menyebabkan lantai dua bergetar. Kesuksesan, Zhao Feng menyeka darah dari mulutnya. Di sebelahnya, Hei Yun Master mendapatkan kembali ekspresi normalnya sebelum menatap Zhao Feng dalam-dalam. Generasi muda telah mengejutkan kami. Tuan, saya harap Anda tidak akan menolak dan bekerja sama dengan saya. Zhao Feng tersenyum tipis. Rambut birunya tenang dan kucing pencuri kecil itu duduk di bahunya sambil menyenggol wajahnya, seolah mengatakan betapa bagusnya itu. Tuan Hei Yun tercengang. Hanya dalam satu pandangan, pemuda ini memberinya perasaan bahwa dia tidak dapat menolak. Langkah ini menakutkan. Master Hei Yun menatap Zhao Feng dengan penuh pujian tetapi kemudian nada suaranya berubah. Namun, saya telah diracuni oleh bandit terbang kipas dan akan mati dalam setengah hari jika saya tidak memiliki penawarnya. Apakah kamu pikir aku belum melihat bahwa kamu diracuni? Zhao Feng tertawa dan mengeluarkan pil spiritual abu-abu. Ini adalah penawarnya, 100 Disolve Pil yang dibuat oleh Bajak Laut Water Moon. Hei Yun Master berseru dengan gembira. Pil 100 pelarut ini adalah sesuatu yang telah diterima Zhao Feng di lantai pertama. Sisi timur adalah sisi yang beruntung dan hanya Zhao Feng yang memiliki penawar ini. Hei Yun Master segera memakan 100 pil pelarut dan racun di dalam dirinya dengan cepat sembuh. Terima kasih. Saya akan membantu Anda dengan semua kekuatan saya. Tuan Hei Yun berkata dalam-dalam. Namun, Master Hei Yun sedikit ragu-ragu, saya yakin membiarkan Anda memasuki lantai tiga tercepat, tetapi Anda harus tahu kekuatan Fan Flying Bandit. Santai. Mulai saat ini dan seterusnya, saya mengendalikan segalanya. Suara Zhao Feng mengandung kekuatan yang memiliki kemampuan untuk menenangkan orang lain. Tiga bunga teratai berharga. Lantai dua peti mati perunggu ungu. Raungan marah Fan Flying Bandit bergema untuk waktu yang lama dan key of true spiritnya hampir mulai terbakar. Bocah berambut biru ini. Pemuda yang mengenakan brokat itu memiliki ekspresi bengkok dan kebencian di matanya tampak seolah-olah akan terwujud. Baik Master Bi dan elang botak darah terputus tercengang. Perubahan situasi yang tiba-tiba adalah sesuatu yang tidak mereka duga. Siapa yang mengira bahwa pihak terlemah akan memiliki serangan menyelinap yang begitu kuat. Dengan satu tindakan itu pemuda itu berhasil membalikkan keadaan. Tanpa ragu memiliki Hei Yun Master berarti Zhao Feng akan menjadi yang pertama memasuki lantai tiga dan lantai tiga adalah tempat pemakaman sebenarnya dari bajak laut bulan air. Barang-barang di sana adalah inti dari seluruh gua. Kakak bela diri senior tiga bunga teratai berharga dan kitab suci bunga mistis pasti akan berada di lantai tiga. Anak nakal ini berani hanya sampai sekarang keindahan berpakaian bunga itu bereaksi dan mulai berkobar. Huff Tuan Hei Yun telah diracuni oleh racun bunga sembilan kematian saya dan akan mati dalam waktu setengah hari. Pengaturan lantai tiga akan menjadi yang paling sulit dan bahkan jika bocah itu telah menculik Tuan Hei Yun dia tidak akan bisa masuk. Pemuda di Brokat mulai tenang. Tanpa penawarnya Hei Yun Master akan mati dalam waktu setengah hari kemungkinan besar lebih lama dari waktu yang dibutuhkan untuk merusak mekanisme. Selanjutnya alasan mengapa Master Hei Yun begitu sukses sebelumnya adalah karena sense spiritualku yang kuat yang dekat dengan True Mystic Rang. Tanpa dukungan saya kecepatan Hei Yun Master akan berkurang 30-40 persen. Saat dia memikirkan hal ini senyum kejam muncul di wajah Fan Flying Bandit. Ini berarti kami masih memiliki peluang besar. Keindahan berbusana bunga mengungkapkan kegembiraan. Di dua sisi lainnya baik Master Bi dan elang botak berdarah terputus merasa beruntung bahwa Zhao Feng telah mengambil alih mekanisme karena ini menurunkan kendali Fan Flying Bandit terhadap situasi. Kekuatan dan metode Zhao Feng cukup untuk setara dengan ahli rilem roh sejati yang normal. Master Bi tidak bisa tidak merasa sedikit menyesal. Dari awal sampai sekarang dia telah menggunakan Zhao Feng sebagai bidak catur dan mewaspadainya. Ketika mereka melewati sungai Bak Master Bi telah memutuskan untuk menyerah pada bidak catur ini tetapi dia tidak akan pernah berpikir bahwa kinerja Zhao Feng telah menentang logika dan membalikkan keadaan. Bahkan kemudian elang botak darah terputus dan taois berjubah biru harus mengakui bahwa mereka telah meremehkan Zhao Feng. Pada saat ini Zhao Feng telah mengambil keuntungan namun ini tidak menjamin bahwa dia akan berhasil. Ayo pergi Zhao Feng pasti tidak akan mendapatkan Mystic Flower Treasure Bible. Master Bi berkata dengan percaya diri dan membiarkan Bi Kiao Yu memimpin jalan ke pintu masuk lantai 3. Bandit terbang kipas dan elang botak darah terputus tidak memiliki niat untuk bertarung lagi setelah item dibagi dan semua dengan cepat maju menuju pintu masuk ke lantai 3. Namun sembilan kamar ke lantai 3 jauh lebih sulit. Elang botak darah terputus bekerja sama dengan taois berjubah biru dan menghabiskan separuh waktu yang dibutuhkan lilin untuk menyala untuk melewati ruangan pertama. Pemuda dalam kecepatan brokat tidak lambat. Bagaimanapun dia adalah murid pribadi bajak Laut Water Moon dan memiliki pengetahuan tentang mekanisme. Orang tercepat jelas Zhao Feng saat mereka sedang memecahkan mekanisme di ruang pertama Master Hei Yun berbicara setelah beberapa keraguan alasan kecepatanku begitu cepat sebelumnya adalah karena bantuan fan flying bandit. Sense spiritual bandit ini hampir mencapai level true mystic rank. Bantuanku tidak akan lebih buruk darinya. Suara Zhao Feng penuh percaya diri tapi Hei Yun Master jelas tidak mempercayainya karena kultivasi Zhao Feng bahkan belum mencapai setengah langkah true spirit realm. Pada kenyataannya sumber energi mental Zhao Feng yang besar telah melahirkan sense spiritual tetapi dia biasanya tidak menggunakannya karena jaraknya 108.000 mil dari mata spiritual Tuhan. Jika tidak ada benda fisik yang menghalangi jalan mata spiritual Dewa Zhao Feng dapat dengan mudah melihat hingga beberapa ratus mil. Berikutnya Zhao Feng menggunakan mata spiritual Tuhannya dan membantu memecahkan mekanisme dengan mendengarkan guru Hei Yun. Ruang pertama diselesaikan dengan cepat. Hei Yun Master sedikit terkejut tetapi masih tidak begitu percaya karena keberuntungan mungkin telah memainkan peran. Belum. penglihatan kuat Zhao Feng di kamar kedua membuat Hei Yun Master sangat terkejut dan di kamar ketiga kejutan Hei Yun Master berubah menjadi shock. Selain tidak tahu banyak tentang mekanisme dan kurangnya pengalaman penglihatan Zhao Feng saja sudah melampaui dirinya. Jika Hei Yun Master membutuhkan 10 nafas untuk mengetahui struktur mekanisme Zhao Feng hanya membutuhkan satu pandangan. Masalahnya adalah meskipun Zhao Feng melihat struktur mekanismenya dia tidak tahu apa-apa tentang itu. Ini adalah jenius satu dalam 10 ribu tahun. Jika Anda bersedia membiarkan saya mengajari Anda saya dapat menjadikan Anda satu-satunya Grand Master mekanisme. Wajah Hei Yun Master menjadi merah karena kegembiraan. Maaf. Aku juga jenius pandai besi jenius pil jenius arai. Zhao Feng berkata dengan santai seolah dia sudah terbiasa dengan pujian ini. Sebelumnya pria berambut darah dan Tiegan Master harus mengandalkan penglihatannya untuk menciptakan roda cahaya dan kegelapan. Seseorang harus tahu pria berwarna rambut darah itu telah mencapai True Lord Reng dan keterampilan menempat Tiegan Master berada di peringkat beberapa teratas di Canopy Great Country. Keganasan di mata Hei Yun Master sedikit memudar dan berubah menjadi tatapan aneh seolah-olah dia sedang melihat monster. Jika apa yang dikatakan pemuda ini benar maka dia adalah anak ajaib yang serbabisa. Apa yang dia pikir tidak salah? Zhao Feng adalah seorang ahli serbabisa selain dari penguatan tubuh yang tidak dia latih. Kecepatan gabungan Zhao Feng dan Master Hei Yun lebih cepat dari yang dibayangkan. Kombinasi mekanisme penyelesaian kami berada di puncak benua. Hati Hei Yun Guru Lab mata Zhao Feng bisa melihat struktur mekanisme apapun dengan sekali pandang dan dia mendapatkan banyak pengalaman dan pengetahuan. Akhirnya, keduanya hanya menghabiskan waktu yang dibutuhkan untuk membuat Teh untuk menyelesaikan kamar ke-9. Ini terlalu cepat. Sisi timur juga yang paling beruntung. Hei Yun Master hanya bisa menghela nafas. Dalam perjalanan, Zhao Feng telah menerima banyak hadiah lain yang termasuk pil 100 disolve. Sungai kecil. Pintu ke lantai 3 terbuka dan Zhao Feng menekan kegembiraannya saat dia masuk ke ruangan baru. Interior kamar ketiga tidak besar tapi sangat tinggi. Di tengah ruangan ada peti mati kristal yang berisi mayat dan setelah berada di sana selama 100 tahun, tidak ada tanda-tanda pembusukan. Di dalam peti kristal ada beberapa item pemakaman dan meskipun jumlahnya sedikit, siapapun dari mereka setidaknya item kelas spiritual. Di dalam peti mati kristal ada tiga teratai berwarna yang memancarkan cahaya hangat. Ini adalah tiga bunga teratai berharga dari bulan air empat harta karun. Tuan Heiyun berseru seolah-olah dia sedang melihat keindahan. Dia tidak pernah memiliki ekspresi ini kembali di lantai pertama atau kedua. Mata spiritual Dewa Zhao Feng memindainya dan langsung memastikan bahwa nilai tiga bunga teratai yang ditinggalkan melebihi kipas persik Dewa bulan air atau karung seratus bunga bahkan bisa bernilai lebih dari gabungan keduanya. Tiga bunga teratai berharga adalah item warisan dari bab seratus bunga dan item jahat. Saat itu karena inilah bajak laut bulan air dapat memblokir serangan gabungan dari beberapa alam roh sejati dan bahkan mereka yang berada di peringkat Tuan Sejati tidak dapat melakukan apapun padanya. Heiyun guru mengagumi. Mendengar sampai di sini hati Zhao Feng tergerak. Melalui penjelasan guru Heiyun dia mengerti kegunaan teratai ini. Tiga bunga teratai berharga adalah harta pertahanan tanpa kemampuan ofensif tetapi pertahanan dan dukungannya sangat kuat. Pertama, tiga bunga teratai berharga bisa terbang sangat cepat dan jika seseorang di True Mystic Rang menggunakannya, mereka bisa mencapai kecepatan tingkat True Lord Rang dan energi yang dikeluarkan tidak akan banyak sama sekali. Kedua, tiga bunga teratai berharga bisa berubah menjadi tiga kelopak yang melindungi pemilik dan serangan dari ahli alam roh sejati yang normal karena mereka bahkan tidak bisa menghancurkan pertahanannya. Terakhir, tiga bunga teratai berharga memiliki kekuatan pendukung yang memungkinkannya melepaskan tiga aroma yang dapat membersihkan pikiran seseorang, menghipnotis, dan menginduksi estrus. Membersihkan pikiran dapat membantu kultivasi dan Tree Flower Trasuret Lotus sendiri dapat mengumpulkan Yuan Ki Bumi Surgawi untuk meningkatkan kecepatan kultivasi. Saat itu, Bajak Laut Bulan Air telah menggunakan item ini untuk mencapai puncak True Mystic Rang dalam beberapa dekade. Jenis pembersihan pikiran, pertama dapat melawan hipnosis dan dorongan efek estrus. Bahkan bisa melawan sebagian besar serangan beracun dari jalan jahat. Tiga bunga teratai berharga adalah milik Bajak Laut Bulan Air yang paling berharga dan kartu asnya. Jika Anda dapat memperbaiki tiga bunga teratai berharga, Anda bahkan dapat menangkis serangan dari satu di peringkat manusia sejati dalam waktu singkat. Hei Yun Master tersenyum dan berkata, Zhao Feng menganggupkan kepalanya dan melirik ke arah ruang di atas peti mati kristal. Di ruang di atas peti kristal adalah batu kristal es yang mengeluarkan rasa dingin yang mengerikan dan di dalamnya ada sebuah buku tertutup yang mengeluarkan cahaya gelap. Alkitab berharga bunga mistik. Kata-kata di buku itu langsung dikenali oleh Zhao Feng dan itu membuat jantungnya melompat. Hei Yun Master dan Zhao Feng mendekati peti kristal dan mulai memecahkan mekanisme terakhir bersama-sama. Saya tidak berpikir bahwa mekanisme terakhir akan berisi begitu banyak skrip dari warisan-warisan surga. Ekspresi Hei Yun Master mulai serius. Pengetahuannya tentang mekanisme melebihi bajak Laut Bulan Air sendiri inti dari mekanisme tersebut berasal dari warisan-warisan surga yang paling kuno dan misterius. Kedalaman dan kompleksitas mekanisme ini berada di luar imajinasi. Bahkan guru Hei Yun bingung dengan beberapa teori. Bagaimana kalau saya menggambar struktur mekanisme ini? Zhao Feng menyarankan. Seri Tuan Hei Yun sedikit bingung. Begitu dia selesai berbicara, Zhao Feng mengeluarkan pena dan kertas dan mulai menggambar. Matanya tenang dan memegang pena dengan tangan yang mantap, tidak ada tanda-tanda gemetar. Dalam satu tarikan napas, Zhao Feng menggambar lusinan gambar dengan presisi yang menakutkan. Zhao Feng memeriksa ulang mereka dan memastikan tidak ada kesalahan. Tuan mekanisme, berapa lama kita perlu menyelesaikan mekanisme terakhir ini? Zhao Feng bertanya, kamu telah menggambar strukturnya sehingga aku bisa berhasil dalam waktu sekitar setengah hari. Setelah itu, Anda akan dapat memperoleh tiga bunga teratai berharga dan barang-barang lainnya. Hei Yun Master berpikir dan berkata dalam-dalam. Setengah hari tidak lama, menurutmu berapa lama yang dibutuhkan orang lain untuk mencapai lantai tiga? Zhao Feng bertanya, mereka akan membutuhkan setidaknya lima hingga enam hari, sementara paling lama sepuluh hari. Senyum muncul di wajah Tuan Hei Yun. Kecepatan mereka berdua digabungkan adalah yang teratas di benua yang menghasilkan kecepatan yang mengerikan dalam memecahkan mekanisme. Besar, semuanya berjalan lebih lancar dari yang diharapkan. Zhao Feng mengungkapkan senyum bahagia saat dia duduk dan menyesap dari seratus bunga sein liquid untuk berkultivasi. Menue imbalan, waktu berlalu di gua rahasia bulan air. Sembilan kamar menuju lantai tiga jauh lebih berbahaya dan merepotkan daripada yang sebelumnya. Kemajuan kelompok bajak laut terbang kipas, Master Bi, dan kelompok elang botak darah terputus semuanya sangat lambat sedangkan kecepatan Zhao Feng dan Master Hei Yun dengan mudah melampaui master mekanisme normal. Sementara ketiga pihak perlahan-lahan melewati sembilan kamar, Zhao Feng sedang berkultivasi. Hal pertama yang dia konsumsi adalah cairan suci seratus bunga. Cairan suci seratus bunga adalah item rahasia yang dibuat oleh bab seratus bunga dan membantu seseorang meningkatkan tingkat transmutasi kekuatan sejati mereka menjadi kiroh sejati. Itu secara teknis merupakan versi upgrade dari pil shading spiritual. Efek seratus bunga sein liquid lebih kuat daripada pil spiritual penumpahan tetapi fitur terbaiknya adalah fakta bahwa energinya dilepaskan secara perlahan. Jadi, ketika para pembudidaya mengkonsumsinya, itu tidak akan mengacaukan fondasi mereka. Tingkat energi mental saya sangat kuat dan tidak lebih lemah dari alam roh sejati normal. Tidak masalah bahkan jika saya makan pil spiritual. Zhao Feng dengan mantap mengedarkan kekuatan sejatinya. Setelah mengambil cairan suci seratus bunga, Zhao Feng merasakan kekuatan sejati di tubuhnya mengalami perubahan, dan perubahan ini bahkan akan terjadi pada dagingnya. Cairan suci seratus bunga tidak bergejolak dan Zhao Feng merasakan kultifasinya dekat di puncak langit ke-7. Pada saat ini, Guru Heiyun juga telah mencapai titik terakhir dalam memecahkan mekanisme di sekitar peti mati. Zhao Feng bangkit dan melepas penutup matanya saat dia sepenuhnya menggunakan mata spiritual Tuhannya untuk memeriksa setiap detail untuk membantu Guru Heiyun. Heiyun Master menghela nafas. Mekanisme inti dari lantai tiga lebih sulit dari yang dia bayangkan dan kemampuannya meningkat hingga batasnya. Namun, dengan bantuan Zhao Feng, setengah tekanan terangkat. Weng, cahaya berwarna pelangi mulai bersinar dari peti kristal dan tutup peti mati secara otomatis terbuka. Mereka yang memiliki rejeki dan berkah. Seseorang dapat melihat kekuatan dan kebijaksanaan Anda dalam melewati mekanisme dan mencapai sini. Jika memungkinkan, saya harap Anda, orang yang akan menerima warisan saya, akan membantu saya melakukan sesuatu. Suara tenang dari seorang pria terdengar dan sosok Zhao Feng dan guru Heiyun membeku saat mereka menatap peti mati kristal. Di dalam peti kristal, mayat bajak laut bulan air perlahan bangkit dengan mata yang jujur. Mungkinkah ini reformasi teknik masa lalu dari warisan-warisan surga? Heiyun Master menarik napas dalam-dalam sambil menatap bajak laut bulan air yang tampak hidup kembali. Pada saat ini, aura kehidupan muncul dari tubuh bajak laut bulan air dan sebuah suara terdengar dari mulutnya. Namun, setiap tindakan tampaknya dipersiapkan sebelum kematiannya dan diputar ulang dalam beberapa kondisi tertentu. Keinginanku ada di tiga bunga teratai berharga. Adapun Mystic Flower Treasure Bible, ini adalah keterampilan suci dari jalan jahat dan membutuhkan darah Yin untuk membukanya. Jika seseorang menggunakan kekuatan, itu akan menyebabkan seluruh gua bulan air runtuh. Setelah berbicara, bajak laut bulan air melihat sekeliling sebelum berbaring kembali saat aura kehidupan di tubuhnya menghilang. Zhao Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dan mendesah. Warisan-warisan surga bahkan memiliki metode untuk memutar ulang masa lalu orang mati. Semuanya berjalan sesuai dengan rencana Zhao Feng dan satu-satunya hal di luar dugaan adalah bahwa kitab suci bunga mistik membutuhkan darah Yin untuk membukanya. Apa darah Yin? Zhao Feng bertanya dengan rasa ingin tahu saat dia dengan cepat mengambil semua barang di dalam peti kristal. Miau Mia, kucing pencuri kecil itu penuh kegembiraan saat melompat ke peti mati dan melompati mayat bajak laut Water Moon saat mengumpulkan barang-barang berharga. Darah Yin adalah darah perawan dari seorang gadis dengan tipe tubuh tertentu. Hei Yun Master terbatuk saat dia dengan canggung menjelaskan. Zhao Feng akhirnya mengerti mengapa Master Bi ingin membawa Bi Kiaoyu. Selanjutnya, Bi Kiaoyu juga telah belajar tentang mekanisme dari Hei Yun Master. Beberapa saat kemudian, kucing dan manusia mengambil semuanya dari peti kristal. Item yang paling berharga jelas adalah tiga bunga teratai berharga yang nilainya melebihi kipas dewa persik bulan air dan karung seratus bunga digabungkan. Terlepas dari tiga bunga teratai berharga, ada juga selusin barang yang nilainya paling tidak pada tingkat spiritual. Di antaranya adalah tiga item kelas spiritual tingkat rendah dan satu kelas spiritual tingkat menengah. Ini semua yang terbaik dari yang terbaik dan nilainya jauh melebihi yang ada di lantai pertama dan kedua. Cairan suci bunga mistis dibuat dari empat cairan suci yang berbeda termasuk cairan suci seratus bunga, membuat cairan suci tertinggi dan sangat membantu bagi mereka yang berada di alam roh sejati untuk memahami Tao Besar Bumi Surga dan membentuk benih hukum. Meningkatkan kemungkinan mencapai True Mystic Rang sebesar 30 persen. Jubah Mistik Luo surga tangguh terhadap api dan air. Dingin di musim panas dan panas di musim dingin. Dibuat dari surga Luo dan sangat tangguh. Itu dapat melemahkan serangan True Force dan serangan serupa. Hampir tidak mungkin menerima kerusakan dari mereka yang berada di bawah True Lord Rang. Pil perpanjangan kehidupan meningkatkan umur seseorang hingga 50 tahun. Tidak ada efek jika seseorang meninggal karena kematian yang tidak wajar. Masing-masing dan setiap item yang terlihat semuanya sangat langka dan bisa bernilai seluruh kota. Bahkan item kelas spiritual tingkat rendah di sini bernilai beberapa kali lebih banyak daripada item lain dari kelas yang sama. Barang-barang seperti Mystic Flower Saint Liquid, Heaven Luo Mystic Cloak, dan Life Extension Pill memiliki nilai yang tak terukur. The Mystic Flower Saint Liquid membantu para pembudidaya mencapai surga kedua dari alam roh sejati, pangkat Mystic Sejati. Meskipun Heaven Luo Mystic Cloak secara teknis tidak dianggap sebagai item kelas spiritual, itu adalah item yang sangat langka yang hampir tidak bisa dihancurkan dan dapat mengurangi kerusakan dari serangan True Force dan Key of True Spirit. Pil perpanjangan kehidupan dapat memperpanjang hidup seseorang ini bertentangan dengan kehendak surga. Umur manusia sekitar 100 tahun dan pil perpanjangan kehidupan dapat meningkatkan hidup mereka hingga setengah abad. Zhao Feng menerima total 3 pil perpanjangan kehidupan dan penggunaannya hanya akan berguna jika diminum hanya sekali. Zhao Feng masih remaja dan Life Extension Pil tidak begitu menggoda baginya. Itu adalah Hei Yun Master yang usianya telah melebihi 100 yang digerakkan oleh Life Extension Pil. Zhao Feng tersenyum tipis dan memberi Hei Yun Master satu pil sambil menyimpan dua lainnya untuk orang tuanya. Guru Hei Yun penuh rasa terima kasih dan segera memakannya. Ada juga satu atau dua item yang tidak dibutuhkan oleh Zhao Feng tetapi digunakan oleh Guru Hei Yun, maka Zhao Feng memberikan item yang terakhir. Rasa terima kasih dan kekaguman Guru Hei Yun datang dari lubuk hatinya. Sebelum ini, dia telah diculik oleh Fun Flying Bandit dan yang terakhir tidak memberinya apa-apa. Namun, Zhao Feng memberinya beberapa barang berharga termasuk pil perpanjangan kehidupan. Setelah barang-barang di dalam peti kristal benar-benar digosok, Zhao Feng mengalihkan pandangannya ke kitab suci bunga mistis yang disegel di atas peti mati kristal. Apakah ada cara lain untuk mengambil Mystic Flower Treasure Bible ini? Zhao Feng bertanya, tidak ada. Tuan Hei Yun menggelengkan kepalanya. The Mystic Flower Treasure Bible membutuhkan bahan yang unik untuk dibuka. Tidak peduli seberapa terampil seseorang dalam mekanisme darah yin ae. Zhao Feng memikirkannya dan segera menyerah. Meskipun Mystic Flower Treasure Bible sangat berharga, itu tidak sebesar warisan petirnya. Namun, kita perlu membuka Mystic Flower Treasure Bible untuk membuka jalan ke dunia luar atau kita harus menunggu 49 hari sampai gua bulan air mencapai permukaan. Hei Yun Guru melanjutkan, mendengar ini Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi merenungkan. Setelah mereka mencapai lantai 3, tidak ada lagi pintu dan pintu masuk yang mereka lewati secara otomatis tertutup, tidak meninggalkan jalan untuk mundur. Ini berarti bahwa mereka tidak akan bisa pergi jika mereka tidak membuka jalan. Oh well, tanpa ketegasan, bagaimana seseorang bisa bertemu keberuntungan sejati. Zhao Feng hanya bisa menerima ini. Ini adalah hal lain yang tidak dia duga. Yang pertama adalah bahwa Mystic Flower Treasure Bible membutuhkan darah yin untuk dibuka dan yang kedua adalah mereka tidak bisa keluar dari jalan yang mereka masuki. Jika Anda dapat memperbaiki 3 bunga teratai berharga dan mempersiapkan diri, Anda dapat melawan mereka yang berada di alam roh sejati. Hei Yun Master menyarankan dengan cemas. Oke, Zhao Feng menganggupkan kepalanya dan mendengarkan guru Hei Yun saat dia menyempurnakan 3 bunga teratai berharga. Dalam bentuk aslinya, 3 flower terasuret lotus seukuran telapak tangan. Namun, ketika digunakan, itu bisa meluas hingga setengah yard. Pada kenyataannya, guru Hei Yun khawatir apakah Zhao Feng benar-benar dapat memperbaiki 3 bunga teratai berharga atau tidak. Untuk menyempurnakan 3 bunga teratai berharga, seseorang harus memiliki indera spiritual yang kuat dan telah mengembangkan keterampilan tertentu atau memiliki kekuatan garis keturunan. Zhao Feng telah menyempurnakan 3 bunga teratai berharga dengan lancar. Tingkat energi mentalnya sebanding dengan yang ada di alam roh sejati dan indera spiritualnya tidak jauh lebih lemah daripada yang ada di alam roh sejati. Hanya saja dia tidak sering menggunakannya. Mata spiritual dewa meningkatkan kecepatan pemurnian item beberapa kali lipat dan dalam hal kekuatan garis keturunan, dia memiliki garis keturunan kuno di dalam dirinya yang bahkan dianggap baik oleh tuan kota danau banjir. Oleh karena itu, Zhao Feng telah mencapai persyaratan minimum dan dapat menyempurnakan dengan kecepatan yang lebih cepat karena mata spiritual Tuhannya. Dua hari kemudian, Zhao Feng berhasil menyempurnakan tiga bunga teratai berharga. Weng! Tiga bunga teratai berharga meluas hingga setengah yard panjangnya dan tiga kelopak biru, merah, dan ungu menyelimuti Zhao Feng, melindunginya. Zhao Feng kemudian meminta guru Heiyun untuk menyerangnya dengan seluruh kekuatannya. Boom! Kelopak sekitarnya terjalin dan membubarkan serangan. Zhao Feng duduk di tengah, sama sekali tidak terluka. Tiga bunga teratai berharga bahkan bisa mengatur untuk memuat dua orang di dalamnya dan karenanya, menciptakan pertahanan yang lebih kuat dengan kekuatan sejati mereka serta bertahan lebih lama. Tiga bunga teratai berharga juga sangat cepat, tetapi sayangnya, itu tidak dapat digunakan saat ini. Setelah menyempurnakan tiga bunga teratai berharga, Anda akan dapat bertarung melawan satu alam roh sejati, tetapi itu akan berbahaya melawan dua. Heiyun Master memiliki ekspresi serius. Hei Hei, aku masih punya ruang untuk perbaikan. Zhao Feng tersenyum tipis saat dia duduk di Triflower Trasuret Lotus untuk berkultivasi. Tiga bunga teratai berharga mengeluarkan aroma yang bisa mengumpulkan surga bumi Yuan Qi dan membantu kultivasi. Zhao Feng menyesap sedikit cairan suci seratus bunga saat dia mulai berkultivasi sekali lagi. Setengah hari kemudian, kultivasi Zhao Feng telah mencapai puncak langit ketujuh dan kekuatan sejatinya beredar dengan lancar. Pada titik waktu ini, hanya ada sepertiga dari botol yang tersisa. Zhao Feng menelan semuanya dan mengkonsumsi beberapa pil langkah lainnya. Miau Mia, kucing pencuri kecil itu juga mulai gila-gilaan mengkonsumsi pil spiritual yang berharga. Melihat tindakan gila manusia dan kucing, Hei Yun Master tidak bisa menahan keringat dingin. Jumlah pil spiritual yang dikonsumsi di sini dapat membuat pembudidaya normal meledak atau sebaliknya, menciptakan ketidakstabilan. Namun, Zhao Feng dan kucing pencuri kecil itu tidak bisa dijelaskan dengan normal. Kucing pencuri kecil itu sendiri tidak bisa dijelaskan. Tingkat energi mental Zhao Feng sebanding dengan yang ada di alam roh sejati. Tidak ada terlalu banyak masalah jika dia mencapai alam roh sejati. Tiga hari kemudian, sebagian dari kekuatan sejati dalam tubuh Zhao Feng telah berubah menjadi ki roh sejati. Melawan gerombolan, satu, lantai tiga peti mati perunggu ungu. Seorang pemuda berambut biru duduk di atas teratai berbentuk tiga kelopak berwarna dan mengenakan heaven luo mystic amor. Dia tampak sangat tampan dan warna biru samar di mata kirinya membuatnya tampak sedikit dingin. Saat ini, aura samar setengah langkah True Spirit Realm mulai memancar dari Zhao Feng. Satu-satunya perbedaan antara langit ketujuh dan setengah langkah True Spirit Realm adalah fakta bahwa yang terakhir memiliki ki setengah langkah True Spirit. Bahkan jika hanya sedikit kekuatan sejati yang diubah menjadi ki dari roh sejati setengah langkah, itu masih berarti bahwa mereka telah mencapai tahap lain. Memiliki tiga bunga teratai berharga berarti bahwa efisiensi Zhao Feng dalam memanfaatkan cairan suci seratus bunga telah mencapai maksimum. Mata Guru Heiyun dipenuhi dengan kerumitan dan kekaguman. Dengan menggunakan kesempatan ini, Zhao Feng telah melangkah keluar dari sebuah langkah yang tidak bisa dilakukan banyak orang selama puluhan tahun dan ini tidak hanya berdasarkan keberuntungan. Dari rahang tiga ahli Realm Spirit sejati, Zhao Feng telah mencuri Heiyun Master dan mengambil semua harta dari lantai tiga. Bisa dikatakan mencuri makanan dari harimau. Tiga bunga teratai berharga memang barang yang bagus. Tingkat energi mental saya awalnya tinggi dan dengan ini, saya dapat memahami lebih jauh. Zhao Feng perlahan membuka matanya. Ki setengah langkah True Spirit terus berubah di dalam tubuhnya. Tingkat energi mental Zhao Feng sebanding dengan True Spirit Realm dan bisa menyerap Heaven Earth Yuan Qi. Dengan tiga bunga teratai berharga, itu seperti menambahkan sayap pada harimau. Heiyun Master menyaksikan peningkatan kultifasi Zhao Feng. Apa yang membuatnya paling terkejut adalah bahwa kendali Zhao Feng terhadap Ki setengah langkah roh sejatinya mulus dan tidak ada ketidakstabilan. Kilatan sesekali di mata Zhao Feng menciptakan lebih banyak tekanan daripada setengah langkah lainnya yang pernah dilihat oleh pembudidaya alam roh sejati, Heiyun Master. Dia bisa melihat bahwa Zhao Feng melakukan yang terbaik untuk menyembunyikan auranya. Setengah hari kemudian, Ki Zhao Feng setengah langkah True Spirit telah mencapai 10%. Kecepatan mengerikan seperti itu menyebabkan Heiyun Master tercengang. Jika Anda memiliki kekuatan garis keturunan tetapi tidak memiliki rasa spiritual yang cukup kuat, tidak mungkin untuk memurnikan 3 bunga teratai berharga. Bahkan jika Anda memiliki 3 bunga teratai berharga serta 100 bunga sein liquid, tingkat konversi Ki setengah langkah roh sejati tidak bisa begitu cepat. Mungkinkah Anda memiliki tubuh spiritual surgawi yang legendaris? Heiyun Master menarik nafas dalam-dalam dan memunculkan kecurigaannya. Tubuh spiritual surga adalah tipe tubuh yang paling berbakat dan hanya tubuh seperti itu yang bisa berkultivasi begitu cepat. Jika saya memiliki tubuh spiritual surga, saya mungkin tidak akan berada di alam ascendet lagi. Zhao Feng menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Mengesampingkan tubuh spiritual surga, bahkan tubuh spiritual bumi tingkat tinggi memiliki kesempatan untuk mencapai alam roh sejati sebelum usia 20. Dia tidak menjelaskan dan tingkat energi mentalnya naik tiba-tiba, menyebabkan surga bumi Yuan Qi di dekatnya tingkat energi mentalmu sebanding dengan yang ada di peringkat manusia sejati. Tidak heran Anda bisa berhasil memperbaiki tiga bunga teratai berharga dan mengubah kianda dari setengah langkah roh sejati begitu cepat. Hei Yun Master akhirnya mengerti, jika tingkat energi mental seseorang melebihi kultivasi mereka, maka kecepatan kultivasi mereka tidak dapat diukur dengan cara normal. Ini seperti membuat ahli realm spirit sejati memulai kembali kultivasi dari awal. Mereka akan berkultivasi sampai enam hari. Tiga pihak lainnya belum tiba. Zhao Feng mengubah topik saat dia mengalihkan pandangannya ke tiga pintu lainnya. Menurut perhitungan Tuan Hei Yun, orang-orang ini membutuhkan lima sampai sepuluh hari untuk sampai di sini. Ini adalah hal yang baik untuk Zhao Feng karena memberinya lebih banyak waktu untuk mempersiapkan dan mengolah. Gulu Kucing pencuri kecil itu berguling dari bahu Zhao Feng dalam tidurnya. Perutnya yang mungil menonjol keluar dengan manis. Kucing ini makan terlalu banyak. Zhao Feng menghela nafas memberikan kucing kecil pencuri itu ke dalam tas hewan peliharaan spiritualnya. Hei Yun Master menatap kucing kecil pencuri itu dengan jantung berdebar. Itu sudah makan terlalu banyak. Jumlah pil spiritual yang dikonsumsinya dapat membuat beberapa pembudidaya di alam roh sejati meledak tetapi yang dilakukan kucing pencuri kecil itu hanyalah tertidur. Mata spiritual Dewa Zhao Feng bisa melihat pil spiritual di tubuh kucing pencuri kecil itu berubah dengan cepat, tetapi fakta yang tidak biasa adalah bahwa kucing pencuri kecil itu tidak pernah bertambah besar. Zhao Feng juga tidak tahu persis kekuatan kucing pencuri kecil itu, tetapi seharusnya tidak ada masalah baginya untuk bermain dengan beberapa ahli rilem roh sejati setengah langkah. Sepertinya kucing pencuri kecil itu tidak akan bangun untuk jangka waktu tertentu. Tubuhnya tertidur lelap dan mengalami beberapa perubahan yang mirip dengan yang dialami Zhao Feng di sungai. Oh ya, adik laki-laki, permintaan apa yang dimiliki bajak laut bulan air? Hei Yun Master tidak bisa menahan rasa penasarannya. Bagaimanapun, bajak laut bulan air adalah sosok legendaris di Canopy Great Country. Permintaan apa yang akan dia tanyakan? Permintaan ini terkandung dalam tiga bunga teratai berharga, dan setelah menyempurnakan tiga bunga teratai berharga, Zhao Feng tahu jawabannya. Permintaan ini terkait dengan permai surikin. Zhao Feng berhenti, seolah-olah dia tidak ingin berbicara lebih jauh. Sekarang, baik surat penatua pertama dan permintaan bajak laut bulan air membutuhkan Zhao Feng untuk menemukan permai surikin. Tipe orang seperti apakah permai surikin? Hati Zhao Feng dipenuhi dengan harapan dan waspada tetapi tidak peduli apa, ini adalah misinya. Saat Zhao Feng berkultivasi, tiga pihak lainnya sedang menyelesaikan bagian-bagiannya. Sembilan kamar di sisi barat. Ini adalah ruang terakhir. Tinggal satu langkah lagi sampai kita mencapai lantai tiga. Wajah fanflying bandit penuh dengan kelelahan dan kegembiraan. Kakak bela diri senior, hanya satu langkah lagi dan kita bisa mengambil kembali semuanya. Wajah cantik berdandan bunga itu dipenuhi dengan harapan. Kebencian mereka terhadap Zhao Feng telah mencapai tingkat yang menakutkan dan bahkan jika Zhao Feng bersedia menyerahkan segalanya dan menyerah, mereka masih akan menyiksanya sampai mati. Pada waktu bersamaan, kelompok Master Bi dan elang botak darah terputus semuanya berada di kamar kesembilan masing-masing, melakukan yang terbaik untuk memecahkan mekanisme. Bahkan jika bocah berambut biru itu bisa mendapatkan harta itu, dia tidak akan bisa melarikan diri. Taoist berjubah biru berkata dengan muram saat ruang kesembilan akan segera diselesaikan. Kamar kesembilan di selatan. Tuan Bi, setelah kita masuk, tidak bisakah kita memberi masalah pada saudara Feng? Bi Kiaoyu memohon. Kiaoyu, kamu berpikir terlalu sederhana. Bahkan jika kita tidak menjadi musuh dengannya, apakah fanflying bandit akan membiarkannya pergi? Akankah elang botak darah terputus yang serakah dan terkenal akan membiarkannya pergi? Master Bi menggelengkan kepalanya saat dia berbicara. Mendengar ini, ekspresi Bi Kiaoyu menjadi redup karena dia tidak bisa membalas. Itu benar, sisi terkuat saat ini masih sisi bandit terbang kipas. Jika Master Bi dan elang botak darah terputus tidak bekerja sama, mereka mungkin akan mati sekarang. Sayangnya, keajaiban mudah seperti dia. Tuan Bi berkata dengan menyesal. Dia mulai menyesal bahwa dia tidak menggunakan Zhao Feng dengan benar, jika tidak, bisa jadi dia yang mengendalikan situasi. Tapi dalam situasi ini, Zhao Feng harus mati. Kecepatan masing-masing pihak telah mencapai maksimum tetapi sisi tercepat adalah milik elang botak darah terputus. Taoise berjubah biru adalah perampok kuburan dan berpengalaman dalam mekanisme. Bekerja sama dengan elang botak darah terputus memberi mereka sedikit lebih banyak kecepatan. Sungai kecil, pintu utara terbuka dan elang botak darah terputus, Taoise berjubah biru dan setengah langkah alam roh sejati lainnya berjalan ke lantai tiga. Zhao Feng, ketiganya mengunci sosok di tengah. Seorang pemuda berambut biru mengenakan heaven luo mistik armor biru dan putih duduk di atas tiga bunga teratai berharga. Selain dia juga seorang tetua pendek duduk di belakang Zhao Feng. Menatap peti mati kristal kosong dan mayat yang kesepian, ekspresi elang botak darah terputus dan teman-temannya berubah drastis. Tiga teratai berharga bunga, alkitab berharga bunga mistik. Bocah ini telah mengambil semuanya. Elang botak darah terputus dan Taoise berjubah biru semuanya mengungkapkan sebelum berubah menjadi kegembiraan dan kegembiraan. Cepat, bunuh dia dan ambil itemnya. Ketiganya menyerang Zhao Feng. Mereka tahu kekuatan Zhao Feng. Dia lebih kuat dari para ahli Rilem True Spirit setengah langkah normal dan sekarang mereka memiliki True Spirit Rilem dan dua setengah langkah True Spirit Rilem sebagai dukungan. Mereka bertiga dapat dengan mudah membunuhnya. Sou, sou, sou. Elang botak darah terputus melompat ke arah Zhao Feng dan melepaskan serangan kritis. Aura True Spirit Rilem pada saat itu membuat Hei Yun Master tidak bisa bernafas. Zhao Feng duduk di tiga bunga teratai berharga dengan ekspresi mengejek. Weng, tiga bunga teratai berharga memperpanjang kelopak biru, ungu, dan merahnya dan membentuk cahaya tiga warna yang melindungi Zhao Feng dan guru Hei Yun. Boom, serangan kacau mendarat di teratai tiga bunga berharga. Namun, yang terakhir ini stabil seperti gunung tai. Zhao Feng duduk di atas teratai dan tidak bergerak sama sekali. Heaven Luo Mystic Armor yang dia kenakan sedikit berdesir. Bagaimana ini mungkin? Elang botak darah terputus dan mata rekan-rekannya hampir keluar. Serangan dari tiga gabungan akan melukai, jika tidak membunuh seorang ahli Rilem Roh sejati tetapi pemuda yang duduk di tiga bunga teratai berharga benar-benar tidak terluka. Tiga bunga teratai berharga memang layak menjadi barang berharga dari jalan jahat. Saat itu, bajak Laut Water Moon mengandalkan ini untuk melarikan diri dari pengejaran para ahli True Lord Reng. Hei Yun Master menghela nafas dengan gembira. Dia harus mengakui, dia telah meremehkan tiga bunga teratai berharga. Fakta bahwa itu harus ditempatkan di lantai tiga menunjukkan pentingnya itu. Bagaimana dia bisa menyempurnakan tiga bunga teratai berharga? Taois berjubah biru meraung tidak percaya. Ketiganya kemudian melepaskan badai serangan Hirup Pikuk tetapi tidak mampu mematahkan pertahanannya. Jika mereka berada di luar, tiga bunga teratai berharga akan terbang sekarang. Apa sih? Tiba-tiba aku merasa lelah. Aku benar-benar ingin tidur. Kelopak mata bajak laut terus spirit rilem setengah langkah menjadi berat saat tubuhnya bergoyang. Bahkan Taois berjubah biru merasa sangat lelah. Semakin kita menyerang, semakin kita merasa lelah. Ini adalah aroma pendukung dari tiga bunga teratai berharga. Ekspresi ketiganya berubah saat mereka dengan cepat mundur. Tiga bunga teratai berharga adalah benda suci dari jalan jahat yang bisa melepaskan tiga aroma selain terbang dan bertahan. Aroma ini adalah sesuatu yang bahkan mereka yang berada di alam roh sejati tidak dapat sepenuhnya menolak. 295 Melawan Gerombolan 2 Pada titik waktu ini Perhatian Kengganan Keterkejutan Keserakahan Ekspresi yang berbeda berkedip-kedip di wajah lang botak darah terputus dan wajah teman-temannya. Pemuda di depan mata mereka telah mengambil semuanya dari lantai tiga. Selama mereka membunuhnya, mereka akan mendapatkan esensi dari perbendaharaan bulan air. Namun, ini juga masalahnya. Satu True Spirit Rilem dan dua setengah langkah True Spirit Rilem Ahli bahkan tidak bisa mengalahkan bocah ini. Dia hanya seekor semut di langit ke tujuh. Tunggu, kapan dia mencapai setengah langkah alam roh sejati. Elang botak darah terputus dan taois berjubah biru penuh dengan penyesalan dan kengganan. Zhao Feng duduk tak bergerak di tiga bunga teratai berharga dan berkultivasi. Pertahanan tiga bunga teratai berharga lebih kuat dari yang diharapkan. Hei Yun Guru sangat gembira. Saat itu, Zhao Feng telah menggunakan lotus untuk melindungi keduanya sebelum melepaskan aroma hipnotis, memaksa ketiganya untuk mundur sementara. Zhao Feng, saya sarankan Anda menyerahkan harta dari lantai tiga serta tiga bunga teratai berharga. Jika tidak, ketika Master Bi dan Fun Flying Bandit datang, Anda tidak akan bisa bertahan lama melawan kami bertiga. Titik, jika Anda bergabung dengan kami, kami dapat membiarkan Anda hidup. Elang botak darah terputus dan taois berjubah biru mengancam. Zhao Feng bahkan tidak repot-repot mendengarkan mereka dan menggunakan seluruh waktunya untuk mencerna seratus bunga sein liquid dan mengubah kinya dari setengah langkah trus spirit. Kinya dari setengah langkah trus spirit sedang dikonversi setiap detik. Tindakan Zhao Feng menyebabkan elang botak darah terputus dan teman-temannya menjadi marah. Bocah berambut biru? Jangan berpikir itu hanya karena kamu memiliki tiga bunga teratai berharga. Kami tidak bisa melakukan apapun padamu. Cahaya dingin dan brutal melintas di mata elang botak saat pedang darah tingkat spiritual tingkat rendah muncul di tangannya. Dengan bantuan senjata kelas spiritual serangannya diperkuat saat dia melompat ke arah Zhao Feng. Zhao Feng sekali lagi menggunakan tiga bunga teratai berharga untuk melepaskan aroma hipnosis dan tiga kelopak bunga untuk melindungi dirinya dan guru Hei Yun. Boom! Serangan dari elang botak darah terputus kali ini lebih ganas dan cahaya dari tiga kelopak yang melindungi Zhao Feng sedikit meredup. Namun, semakin elang botak darah terputus bertarung, semakin lelah dia sehingga dia mundur setelah beberapa saat. Kami membutuhkan setidaknya dua True Spirit Realm yang bekerja sama untuk menembus pertahanan. Untungnya, dia tidak berada di True Spirit Realm jika tidak, tiga ahli True Spirit Realm bahkan tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Ekspresi elang botak darah terputus terus berubah saat dia mulai berdiskusi dengan Taoise berjubah biru. Dari situasi saat ini, tampaknya satu alam roh sejati tidak dapat menangani Zhao Feng. Hei Yun Master mengirim transmisi dengan kekhawatiran di matanya, bahkan dengan bantuan saya, kami hanya dapat memblokir dua ahli Realm Spirit sejati untuk sementara waktu. Selain itu, kekuatan Fun Flying Bandit mendekati True Mystic Rang jadi ketika ketiganya menggabungkan serangan. Meskipun tiga bunga teratai berharga sangat kuat, itu juga tergantung pada penggunanya. Zhao Feng tetap tidak tergerak oleh kekhawatiran Guru Hei Yun. Melihat bahwa mereka tidak dapat melakukan apapun pada Zhao Feng, elang botak berdarah terputus mengalihkan pandangannya ke Mystic Flower Treasure Bible. Pasti ada sesuatu untuk itu jika Zhao Feng dan Master Mekanisme tidak bisa mendapatkannya. Taoist berjubah biru itu berkata melalui jeda. Ketiganya memeriksanya dan menemukan masalah dari Mystic Flower Treasure Bible. Ada satu sumber daya yang hilang untuk mendapatkan Mystic Flower Treasure Bible atau kita akan tinggal di sini selama 49 hari. Ekspresi Taoist berjubah biru suram. Apa yang kita butuhkan? Elang botak darah terputus berkata dengan marah. Item tepat di depan mata mereka tetapi tidak dapat diperoleh memang menyebalkan. Kristal S Mystic mengatakan bahwa itu membutuhkan darah yin. Berbicara sampai titik ini, Taoist berjubah biru hampir mulai mengutuk. Di tempat menyebalkan ini, di mana mereka akan menemukan gadis perawan dengan tubuh istimewa. Sungai kecil. Pintu dari barat terbuka. Tiga bunga teratai berharga. Alkitab berharga bunga mistik. Bandit terbang kipas dan wanita cantik berpakaian bunga berjalan ke lantai tiga dengan tatapan serakah dan gembira saat tatapan mereka mengamati Tao Feng dan kitab suci bunga mistis yang disegel dalam kristal S Mystic. Junior, mati. Bandit terbang kipas melambaikan kipas persik Dewa Bulan Air dengan dingin ke arah Tao Feng. Huom, serangannya lebih kuat dari setengah level milik elang botak darah terputus. Cahaya yang meliputi Tao Feng dan Heiyun Master dengan cepat mulai memudar. Kekuatan fanflying bandit dekat dengan True Mystic Reng dan karena dia memiliki salah satu dari Water Moon Fortressers, Water Moon God Pitch Fan, dia bisa menekan dua ahli realm spirit sejati pada saat yang bersamaan. Pa, pada saat kritis ini, Heiyun Master meletakkan tangannya di bahu Tao Feng dan menuangkan kinya sendiri dengan setengah langkah True Spirit. Weng, tiga bunga teratai berharga menyala sekali lagi. Tuan Heiyun, Anda pasti diracuni oleh racun bunga sembilan kematian saya. Pada saat yang sama, Tao Feng melepaskan hipnosis dan juga menginduksi aroma estrus. Aroma dari tiga bunga teratai berharga bisa mencapai energi mental seseorang dan kekuatannya didasarkan pada energi mental lawan. Bagaimana Anda bisa menyempurnakan tiga bunga teratai berharga dan melepaskan dua aromanya? Tanda tanya, fanflying bandit mundur dengan kaget. Meskipun bandit terbang kipas bisa menahannya, bunga yang berpakaian cantik di sebelahnya tidak bisa dan menanggalkan pakaiannya saat dia melompat ke arahnya. Elang botak darah terputus menyaksikan dari samping dan tidak melakukan apa-apa. Begitu fanflying bandit mendapatkan tiga bunga teratai berharga, bahkan jika aku bekerja sama dengan Master B kita akan mati. Pikir elang botak darah terputus. Sungai kecil, tepat pada saat ini pintu dari selatan terbuka. Situasi di lantai tiga mengejutkan Master B. Zhao Feng duduk di tengah tetapi bandit terbang kipas dan elang botak tidak menyerang ke arahnya dan tampak agak waspada. Dengan kedatangan ketiga ahli rilem spirit sejati, situasinya menjadi kompleks. Aku bisa membunuh bocah ini dengan kekuatanku sambil membayar harga, tetapi dengan dua orang ini. Bandit terbang kipas memperhatikan dua alam roh sejati lainnya. Master B dan elang botak darah terputus hanya akan mampu melawan bandit terbang kipas dengan bekerja sama. Zhao Feng duduk di tiga bunga teratai berharga dan terus berkultivasi. Hei Yun Master penuh dengan keringat dingin. Jika tiga ahli rilem roh sejati bekerja sama, dia dan Zhao Feng tidak akan bisa bertahan sepuluh napas. Oh, the mystic flower treasure Bible membutuhkan darah Yin. Mata guru Bi berkilat. Persyaratan ini tidak mudah untuk dipenuhi. Keindahan berdandan bunga dengan bandit terbang kipas jelas bukan perawan karena dia berasal dari bab seratus bunga dari jalur jahat. Cewek ini, Taoise berjubah biru dan elang botak darah terputus semuanya menyipit ke arah Bikyaoyu. Funflying bandit juga menyadari hal ini dan matanya berbinar. Bikyaoyu baru berusia sekitar tiga belas tahun dan murni dan polos. Bandit terbang kipas telah tidur dengan gadis-gadis yang tak terhitung jumlahnya dan segera tahu bahwa dia masih perawan. Hahaha, Pak Tua Bi, kamu penuh dengan skema. Mengapa Anda tidak membiarkan saya mengambil keperawanannya? Elang botak darah terputus tertawa. Pah, akankah elang botak bersikap lembut? Nona kecil santai, saya akan membiarkan Anda mengalami sesuatu yang belum pernah Anda alami sebelumnya. Funflying bandit berkata sambil mengepakkan kipas di tangannya. Kamu-kamu, ditatap dua bandit, wajah Bi Kiaoyu menjadi pucat pasi. Tuan Bi, kamu, ekspresi kepala keluarga Bi berubah saat dia segera melindungi putrinya. Bi Kiaoyu dikirim untuk mempelajari mekanisme pada usia yang sangat muda dan Master Bi adalah orang yang menyarankan untuk membawa Bi Kiaoyu ke perbendaharaan bulan air. Bi Kiaoyu juga memenuhi persyaratan dari tubuh yang unik. Ini tidak lain hanyalah kebetulan. Kiaoyu, ini adalah takdirmu. Ketika bajak laut bulan air menciptakan tempat ini, takdirmu telah ditentukan. Siapa yang membuatmu memiliki tubuh Yin ekstrim? Tuan Bi menghela nafas. Wajah Bi Kiaoyu pucat pasi saat sosok kurusnya gemetar. Dia tidak bisa membayangkan apa yang menunggunya. Sejak kelahirannya, Guru Bi telah memutuskan takdirnya. Saat itu, ada banyak ahli yang dipaksa oleh pria Water Moon untuk membantu menggali kuburnya. Belakangan, hampir semua peserta terbunuh tetapi ternyata satu atau dua berhasil melarikan diri. Meskipun mereka segera meninggal setelah diracun, mereka masih berhasil mengirimkan beberapa berita. Elang botak darah terputus melirik ke arah Master Bi. Benar, salah satunya adalah saudaraku tapi dia meninggal karena racun. Saya hanya tahu beberapa rahasia di perbendaharaan, seperti persyaratan yang harus dipenuhi untuk membuka Mystic Flower Treasure Bible. Kata Guru Bi, hanya dua orang yang menggali kuburan yang berhasil melarikan diri dan salah satunya adalah saudara Master Bi. Orang lain menggambar peta sebelum dia meninggal dan ditemukan seratus tahun kemudian oleh elang botak darah terputus. Inilah yang menciptakan situasi hari ini. ZZZ, cerita yang menarik. Sekarang kita perlu mendiskusikan bagaimana menghadapi bocah berambut biru ini dan bagaimana membagi perbendaharaan. Pemuda yang mengenakan brokat itu penuh dengan senyuman. Semua persyaratan terpenuhi dan yang bisa dilakukan Zhao Feng hanyalah bertahan. Ketika ketiganya bekerja sama, tidak ada masalah dalam mengalahkannya. Selanjutnya, persyaratan dari Mystic Flower Treasure Bible B. Kiao Yu bukanlah kesulitan. Itu hanya masalah siapa? Kita harus membunuh bocah ini terlebih dahulu atau ketika Mystic Flower Treasure Bible diambil dan bagian itu muncul, bocah itu akan melarikan diri. Taoise berjubah biru itu berkata dengan licik. Memang, mendengar ini? Mereka yang hadir menganggupkan kepala dan ketakutan dengan kemampuan berhitung pemuda ini. Bocah ini ingin kita mengambil Mystic Flower Treasure Bible dan melarikan diri menggunakan Tree Flower Treasure Lotus melalui lorong yang akan muncul. Ekspresi Guru Bi meredup. Zhao Feng hampir memuntahkan darah dari diskusi mereka. Dia tidak melakukan apa-apa tapi sekarang, mereka telah menjebaknya. Bahkan Hei Yun Master yang ada di sebelahnya pun curiga. Lagi pula, semua orang jelas tahu bagaimana Zhao Feng membalikkan keadaan. Apa yang kita lakukan sekarang? Jantung Hei Yun Master berdebar kencang. Tiga ahli rilem spirit sejati perlahan-lahan mendekat. Aku akan bermain dengan mereka sebentar, tetapi sepertinya sekarang rencananya perlu diubah. Tatapan Zhao Feng berbalik ke arah Bi Kiao Yu yang gemetar di sudut. Bi Kiao Yu lah yang telah membantunya berdiri, sehingga dia mengalami pertemuan ini. Dan sekarang saatnya Zhao Feng membalas budi dan mengubah rencananya. Selamatkan Bi Kiao Yu. Melawan Gerombolan Tiga, pertempuran untuk perbendaharaan bulan air telah mencapai puncaknya. Tiga alam roh sejati semuanya memutuskan untuk menyingkirkan Zhao Feng terlebih dahulu. Di belakang mereka, Daois berjubah biru, kecantikan berpakaian bunga, serta salah satu bajak laut menjatuhkan kepala keluarga Bi. Bi Kiao Yu dibuat tidak bisa bergerak dan tidak bisa bunuh diri. Situasi ini hanya memberikan keuntungan bagi ketiga belah pihak. Pertama-tama kita akan membunuh bocah ini, membagi barang-barang lainnya dan kemudian memutuskan siapa yang mendapatkan Mystic Flower Treasure Bible. Fan Flying Bandit berkata, dia telah memutuskan untuk membunuh Zhao Feng dan mendapatkan tiga bunga teratai berharga berapapun harganya. Bahkan jika dia terluka, dengan kipas persik Dewa Bulan Air sebagai senjata ofensifnya dan teratai berharga tiga bunga sebagai item pertahanan, dia tidak terkalahkan. Apa yang kita lakukan? Hei Yun Master seperti semut di panci panas. Meskipun Zhao Feng telah berhasil mencapai setengah langkah alam roh sejati dan menyempurnakan tiga teratai berharga bunga, itu masih belum cukup untuk memblokir serangan gabungan dari tiga alam roh sejati kecuali dia mencapai alam roh sejati sendiri. Akhirnya, pada saat ini, Zhao Feng perlahan bangkit menutup matanya. Aura setengah langkah True Spirit Rilem dilepaskan darinya, tetapi itu memiliki perasaan yang tak terlukiskan. Ki setengah langkah True Spiritnya telah mencapai 10-20 persen. Mata Hei Yun Master berbinar tapi segera memudar. Dia menggelengkan kepalanya dengan getir, tidak ada gunanya. Dalam hal kultivasi, Zhao Feng setara dengan Master Hei Yun. Tetapi bahkan jika Ki seseorang dari alam roh sejati setengah langkah mencapai 90 persen, itu masih bukan alam roh sejati. Hahaha bocah berambut biru, Apakah kamu masih ingin melawan? Elang botak darah terputus mengjilat bibirnya. Zee Zee, kamu dapat mengungkapkan semua kartu tersembunyimu sekarang. Bandit terbang kipas tidak takut sama sekali. Master Bi memiliki ekspresi tanpa emosi tetapi masih agak waspada. Wajah Zhao Feng dikendalikan dan ekspresinya tidak pernah berubah setelah memasuki perbendaharaan bulan air. Weng, Zhao Feng menggabungkan Kinya dari roh sejati setengah langkah ke dalam teratai berharga 3 bunga. Tiga kelopak langsung menyala dan melindungi Zhao Feng dan Hei Yun Master. Guru Hei Yun tersenyum pahit dan memasukkan kekuatan sejatinya ke dalam tubuh Zhao Feng. Tuan, bisakah kamu menyelamatkan nona bi ketika waktunya tepat? Suara Zhao Feng muncul di benak Guru Hei Yun. Jika aku akan menyelamatkannya, lalu apa yang akan kamu lakukan? Ditambah aku bukan tauis berjubah biru dan tandingan perusahaan. Tuan Hei Yun hampir memuntahkan setegup darah. Aku akan mengurus semuanya. Anda hanya perlu mendengarkan saya. Suara Zhao Feng berhenti. Boom! Serangan dari tiga alam roh sejati melintas ke arah Zhao Feng. Cahaya dari tiga bunga teratai berharga sedikit meredup. Jika ini terus berlanjut, mereka bahkan tidak akan bisa bertahan beberapa nafas. Pada saat inilah Zhao Feng bergerak. Dia menarik nafas dalam-dalam dan mata kiri birunya yang samar tampak berubah menjadi jurang es yang tak terbatas. Rasa dingin yang menusuk bisa mencapai tingkat energi mental. Ketiganya di alam roh sejati semuanya langsung merasakan kedinginan yang membuat mereka gelisah. Dengan landasan kultivasi True Spirit Rilem setengah langkah saya, tingkat energi mental saya benar-benar sebanding dengan Rilem Spirit Rilem dan dengan mata spiritual dewa yang melakukan serangan, saya tidak terkalahkan di antara mereka yang berkultivasi. Mata biru kristal samar Zhao Feng menembakkan cahaya dingin yang mencapai tulang. Sua, tindakan Master B dan elang botak darah terputus membeku. Keduanya berjuang, tetapi segera digantikan adalah tenggat waktu dan keserakahan yang tak terbatas. Membunuh, elang botak darah terputus dan Master B keduanya melompat ke arah bandit terbang kipas yang merupakan yang terkuat. Kalian berdua, fan flying bandit berseru dan hanya bisa berhenti menyerang Zhao Feng untuk menghadapi serangan hirup pikuk dari Master B dan elang botak darah terputus. Semuanya berada dalam kekacauan. Master B dan elang botak darah terputus telah kehilangan akal sehat mereka dan menyerang bandit terbang kipas. Bandit terbang kipas hanya bisa melambaikan kipas persik Dewa Bulan Airnya dan membalas. Apa? Apa yang terjadi? Hei Yun Guru tercengang. Mengapa Master B dan elang botak darah terputus menyerang bajak laut fan flying? Di atas tiga teratai berharga bunga, Zhao Feng berdiri dengan satu tangan di belakang punggungnya. Rambut birunya berkibar liar dan ekspresinya dingin. Tangannya yang lain melayang di udara seolah-olah dia mengendalikan langit dan bumi. Mata kirinya penuh dengan rasa dingin yang bahkan seolah mampu membekukan ruang. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan melihat bahwa Master B dan elang botak darah terputus memiliki cahaya biru yang aneh di mata mereka. Tingkat energi mental dari orang-orang ini adalah tentang levelku, tetapi mereka semua dinodai oleh keserakahan sehingga ilusi energi mental yang dibuat oleh mata spiritual Tuhanku jauh lebih efektif. Senyum dingin muncul di wajah Zhao Feng. Dalam situasi normal, dia hanya membutuhkan satu pandangan untuk menang, tetapi situasi saat ini tidak sesederhana itu. Tingkat energi mental fan flying bandit lebih tinggi dari Zhao Feng dan mendekati True Mystic Rang. Menyerangnya akan memiliki peluang keberhasilan yang rendah. Oleh karena itu, target Zhao Feng berikutnya adalah Master B dan elang botak darah terputus. Bagaimana mungkin kamu mengendalikan mereka dengan garis keturunan matamu? Tunggu, tingkat energi mentalmu telah mencapai tingkat manusia sejati. Fan flying bandit berseru dan menarik napas dingin. Pada saat ini, dia mengerti bahwa musuh terkuat di sini bukanlah Master B atau elang botak darah terputus. Pemuda inilah yang ada di depan matanya. Hei Yun Master mengerti dan keterkejutan tertulis di seluruh wajahnya dan segera digantikan oleh kegembiraan. Dia tiba-tiba menyadari mengapa Zhao Feng mengatakan bahwa dia akan mengendalikan situasi mulai sekarang. Betul sekali, Zhao Feng telah berhasil mengendalikan situasi. Tidak hanya dia mendapatkan esensi dari perbendaharaan dan memurnikan tiga bunga teratai berharga, dia telah mengendalikan situasi. Bagaimana kamu bisa mengendalikan dua alam roh sejati? Tuan Hei Yun bertanya dengan tidak percaya. Kenyataannya, Zhao Feng tidak bisa mengendalikan dua alam roh sejati sekaligus. Ini adalah jenis memikat, menggunakan hati lawan untuk mengendalikan mereka. Jika Master Bi dan elang botak darah terputus tidak serakah, mereka tidak akan terpengaruh. Selanjutnya, tiga aroma dari tiga bunga teratai berharga juga membantu. Apa yang sedang kamu lakukan? Suara Zhao Feng terdengar di benaknya. Iya-iya, Tuan Hei Yun kembali ke kenyataan, dia harus menyelamatkan Bi Kiao Yu, tetapi masalahnya adalah Bi Kiao Yu telah ditangkap oleh tiga setengah langkah pembudidaya alam roh sejati. Di antara setengah langkah True Spirit Realms, Master Hei Yun adalah yang terlemah. Bagaimana dia bisa membantu mereka? Di sudut, Taoise berjubah biru dan kecantikan berpakaian bunga semua menatap pemandangan dengan tidak percaya. Pada saat inilah Hei Yun Master masuk. Plop-plop-plop. Taoise berjubah biru dan perusahaan semua berlutut. Mereka bertiga mulai berkeringat dingin dan mereka menjadi sangat lelah. Seolah-olah mereka telah disiksa selama beberapa hari dan malam. Hei Yun Master tercengang, tetapi dari sudut Bi Kiao Yu, semuanya sangat jelas. Yang dilakukan Zhao Feng hanyalah melirik dan tiga setengah langkah pembudidaya alam roh sejati kehilangan kemampuan pertempuran mereka. Metode macam apa ini? Bi Kiao Yu menatap pemuda yang seperti pangeran dalam mimpinya dan hatinya berkedut. Dia pasti ingin darah Yinku mendapatkan Alkitab berharga bunga mistik. Bi Kiao Yu agak sedih, tetapi lebih baik baginya untuk memberikannya kepada pemuda ini daripada para bandit itu. Pada saat ini, pikirannya berubah dan situasinya sekali lagi berubah. Karena Zhao Feng telah melakukan banyak tugas dan menghabisi daois dan perusahaan berjubah biru, dua pembudidaya alam roh sejati kembali sadar. Hu, Zhao Feng mengambil nafas dalam-dalam dan mengedarkan mata spiritual Tuhannya secara maksimal sambil juga melepaskan aroma hipnosis dari tiga bunga teratai berharga. Weng, teratai tiga bunga berharga di bawah Zhao Feng tiba-tiba melintas dan membawanya ke tempat kitab suci bunga mistis berada. Saat ini, Mystic Flower Treasure Bible berada tepat di depan Zhao Feng. Tidak baik, bocah ini ingin mengambil Mystic Flower Treasure Bible. Ekspresi fun-flying bandit berubah secara dramatis. Dia melihat Tuan Hei Yun membawa Bi Kiao Yu ke samping Zhao Feng. Dengan menggunakan aroma dan kekuatan mata spiritual Tuhannya, Zhao Feng telah menahan bandit terbang kipas. Mata Bi Kiao Yu berair saat dia melihat pemuda berambut biru yang mengendalikan situasi. Zhao Feng bahkan tidak perlu menggunakan kekuatan, salah satu aroma dapat menginduksi estrus dan itu adalah sesuatu yang bahkan dapat mempengaruhi mereka yang berada di alam roh sejati. Namun, Bi Kiao Yu juga telah membuat persiapan mentalnya. Pemuda ini memiliki garis keturunan mata dan darah bangsawan. Dialah yang telah mengambilnya dari mulut harimau. Jika dia benar-benar harus kehilangan keperawanannya, dia akan memilih Zhao Feng dari orang-orang yang hadir. Adik kecil, Hei Yun Master membawa Bi Kiao Yu ke Zhao Feng. Dia juga memiliki emosi yang kompleks dan saat ini, yang perlu mereka lakukan hanyalah mengambil keperawanan Bi Kiao Yu untuk membuka lorong dan mengambil Mystic Flower Treasure Bible. Biarkan semuanya berakhir, Zhao Feng tiba-tiba menarik napas dalam-dalam dan mengedarkan kinya setengah langkah True Spirit, Lightning Inheritance, dan kekuatan garis keturunan ke telapak tangannya. Busur petir hijau mengembun di telapak tangannya. Biarkan itu berakhir, jurus paling kuat Zhao Feng mengenai kristal es mistis yang menyegel Alkitab Bunga Mistis. Boom! Seluruh peti mati perunggu ungu mulai bergetar. Retakan, pecahnya kristal es mistik memicu serangkaian mekanisme. Ya Tuhan, apa yang kamu lakukan? Tanda tanya, bandit terbang kipas merasa bahwa gua itu jatuh dan bisa runtuh kapan saja. Kamu-kamu, Tuan Hei Yun tercengang. Mayat bajak Laut Water Moon telah mengatakan bahwa jika mereka ingin dengan paksa mengambil Flower Treasure Bible Mistik, itu akan menyebabkan runtuhnya seluruh Water Moon Cave. Hong, seluruh gua bulan air bergetar. Fan Flying Bandit bingung dan dia menunjuk Zhao Feng dengan jari gemetar. Ketika Master Bi dan elang botak darah terputus bangun, mereka juga terpana oleh pemandangan ini. Bi Kiao Yu juga tercengang. Kamu, beraninya kamu, semua orang menatap Zhao Feng. Zhao Feng tetap tanpa emosi dan berpikir saya memiliki tiga bunga teratai berharga. Bahkan jika tempat ini runtuh, ada kemungkinan besar aku bisa lolos tanpa cedera. Pada saat ini, Mystic Flower Treasure Bible jatuh ke tangannya, tetapi retakan muncul di atasnya. Yang aneh adalah meskipun gua bulan air terus bergetar, itu tidak benar-benar runtuh. Bajak laut bulan air, getaran mulai tenang, lantai tiga peti mati raksasa. Semua orang terdiam saat mereka menatap Mystic Flower Treasure Bible di tangan Zhao Feng. Ada celah pada Mystic Flower Treasure Bible yang sepertinya akan meledak kapan saja. Bocah, berhenti. Fan Flying Bandit meraung dengan mata merah. Itu adalah benda suci dari jalan jahat dan sekarang akan dihancurkan. Elang botak darah terputus, taois berjubah biru, kecantikan berpakaian bunga dan teman-teman semuanya tegang. Menjadi seni bela diri jahat, Mystic Flower Treasure Bible mengambil yin untuk mengisi yang dan itu bisa meningkatkan tingkat kultifasi dengan cepat. Ini adalah dasar dari bajak laut bulan air. Apakah kamu benar-benar akan menghancurkannya, kata Heiyun Master dengan tidak percaya. Dia tidak akan pernah membayangkan bahwa Zhao Feng memiliki ketegasan untuk mencoba dan menghancurkan Mystic Flower Treasure Bible dalam satu pukulan. Mata Bikiao Yu penuh air mata saat dia melihat pemuda di depannya. Dia sudah memutuskan untuk mengorbankan dirinya untuk memungkinkan keberhasilan orang lain, tapi tindakan Zhao Feng telah mengejutkan semua orang. Jika gua bulan air hancur, maka biarkan runtuh. Setelah evolusi mata spiritual dewa, Zhao Feng menjadi lebih dingin dan lebih dominan, melakukan sesuatu tanpa terlalu mempedulikan konsekuensinya. Warna biru di mata kirinya tampak seperti kolam es. Mereti, petir menyambar di telapak tangan Zhao Feng saat Mystic Flower Treasure Bible tercabik-cabik. Setelah menghancurkan Hundred Flower Sack, Zhao Feng juga telah menghancurkan skill yang mengejutkan, The Mystic Flower berharga alkitab. Dari empat Water Moon for Treasures, dua telah dihancurkan oleh Zhao Feng. Anda, fanflying bandit bingung ketika kemarahan dan kebencian yang tak terbatas meledak darinya. Wah, garis darah muncul dari sudut mulutnya. Semua rencana dan perhitungannya, seratus bunga karung dan Mystic Flower Treasure Bible telah dihancurkan oleh pemuda di depannya ini. Kamu, kamu benar-benar menghancurkan Mystic Flower Treasure Bible. Master Bibah kan tidak bisa bernapas dengan benar. Elang botak darah terputus, Daois berjubah biru dan teman-temannya semuanya linglung. Saya telah menghancurkan Mystic Flower Treasure Bible. Sekarang, apakah Gua Bulan Air akan runtuh atau mata Zhao Feng berbinar? Jika dia benar, semua mekanisme utama ada di Mystic Flower Treasure Bible. Boom! Gua Bulan Air dan peti mati perunggu ungu mulai bergetar sekali lagi, menyebabkan mereka kehilangan keseimbangan. Hahaha! Tawa panjang terdengar di seluruh Gua Bulan Air. Jantung semua orang berdetak kencang, suara itu bukan milik siapapun di sini. Mas Guru, pemuda yang mengenakan brokat itu bergetar ketika dia melihat peti mati kristal. Tawa panjang itu datang dari peti mati kristal. Mayat bajak Laut Water Moon sekali lagi direformasi dari masa lalu, dan mengeluarkan aura yang tidak jauh berbeda dari True Lord Reng. Menguasai, bandit terbang kipas dan kecantikan berpakaian bunga berlutut di tanah dengan ketakutan dan keterkejutan. Fortuner, aku mengagumi ketegasanmu. Bajak Laut Bulan Air perlahan bangkit dan aura kehidupan dari tubuhnya meningkat. Tuan, Anda masih hidup. Bandit terbang kipas dan teman-temannya tercengang. Kembali ke kehidupan, Zhao Feng merasa ini sulit dipercaya. Apakah benar-benar mungkin bagi Bajak Laut Bulan Air untuk hidup kembali? Hei Yun Master juga tercengang saat dia menatap Bajak Laut Bulan Air, yang tampak tidak berbeda dari pria normal. Mata Bajak Laut Bulan Air mengandung kebijaksanaan, itu bukan hanya reformasi masa lalu yang normal. Saya memasang dua jebakan, satu di tempat terang dan satu lagi di tempat gelap. Yang ringan hanya membutuhkan darah yin untuk mendapatkan Mystic Flower Treasure Bible saya dan untuk melanjutkan legenda saya. Ada pun dua orang beruntung yang melarikan diri, itu sengaja. Kelicikan melintas di mata Bajak Laut Bulan Air dan ekspresi Master B dan elang botak darah terputus sedikit jelek. Jadi semuanya dibuat oleh Bajak Laut Water Moon. Dua orang yang melarikan diri, peta dan berita tentang darah yin. Dan ini akan mengarah ke Bajak Laut Bulan Air lainnya. Ejekan muncul di wajah Bajak Laut Bulan Air. Semua orang berhenti. Bajak Laut Bulan Air sangat terkenal dan dia melakukan apa yang dia mau. Prestasi seperti itu membuat orang lain iri. Namun, pencapaian saya yang paling mulia adalah hanya untuk melarikan diri dari mereka yang berada di peringkat Tuhan Sejati dan mengambil yin untuk mengisi yang tetapi tidak satu pun dari itu adalah Dao of Kings. Bajak Laut Bulan Air menarik nafas dalam-dalam dengan ekspresi berbeda. Tatapannya menyapu murid-muridnya, lalu mendarat di Zhao Feng. Warisan saya dan Dao tidak dapat benar-benar menghadapi Raja Dao. Inilah mengapa saya gagal ketika bertemu Permai Suri Kin. Bajak Laut Bulan Air mengunci Zhao Feng. Zhao Feng penuh dengan kewaspadaan tetapi tidak ada tanda-tanda ketakutan kalau begitu jebakanmu dalam kegelapan. Dari sini, orang dapat melihat bahwa pemasangan jebakan di dalam cahaya itu kecil. Oleh karena itu, saya menyiapkan jalan lain bagi mereka yang memiliki ketegasan dan berani menghancurkan Mystic Flower Treasure Bible. Bangkit setelah jatuh. Masa depan mereka akan melampaui saya. Perbendaharaan Bulan Air hanya akan menjadi platform lompatan bagi mereka. Bajak Laut Bulan Air menatap Zhao Feng dalam-dalam. Satu terang, satu gelap, dua pengaturan. Salah satunya adalah untuk melanjutkan warisan dan satu untuk melampaui warisan. Dari keduanya, yang terakhir lebih penting. Mendengar ini, hati semua orang berdetak kencang dan fanflying bandit menjadi malu. Pola pikirnya hanya untuk melanjutkan warisan gurunya. Hanya mereka yang memiliki pesona sejati seperti pemuda ini yang dapat mengaktifkan pengaturan sebenarnya dari bajak laut Bulan Air. Tuan, bagaimana Anda bisa hidup kembali? Si cantik berpakaian bunga bertanya dengan hati-hati. Ini adalah teknik rahasia dari warisan-warisan surga yang menyegel kehidupan seseorang ketika mereka masih hidup ke bentuk kehidupan lain. Bahkan mereka yang berada di Origin Core Realm mungkin tidak dapat melihat ini. Setelah serangkaian peristiwa unik, mereka akan hidup kembali. Aku hanya bisa hidup sebentar. Bajak laut Bulan Air menjelaskan dan Zhao Feng menemukan bahwa kehidupan bajak laut Bulan Air mulai mengalir, seperti seseorang sebelum kematian mereka. Teknik rahasia ini adalah untuk mengambil kehidupan sebelum kematian mereka dan memindahkannya ke slot waktu, lain, sehingga tidak bertentangan dengan hukum langit dan bumi. Mengetahui kebenarannya, ketiga alam roh sejati semuanya menghela nafas. Jika bajak laut Bulan Air benar-benar hidup kembali, mereka bertiga mungkin bukan tandingannya. Warisan-warisan surga layak menjadi warisan paling misterius dan kuno. Ia bahkan memiliki teknik rahasia seperti itu. Tuan Heiyun penuh dengan pujian. Sua, dengan sekejap, bajak laut Bulan Air menghilang dan kemudian muncul kembali di depan Zhao Feng pada saat berikutnya. Dia perlahan mengangkat tangannya. Zhao Feng tidak merasakan permusuhan apapun dan menghadapi bajak laut Water Moon. Kehidupan bajak laut Bulan Air memudar dan Zhao Feng tidak takut menggunakan teknik energi mental rahasia untuk mencuri tubuhnya. Pa, bajak laut Water Moon mengulurkan tangan dan menepuk Zhao Feng saat gelombang energi murni mengalir ke tubuh Zhao Feng. Apa, ini adalah sumber roh sejati. Guru melestarikan sumber roh sejatinya. Ekspresi fun-flying bandit dan teman-temannya berubah. Sumber roh sejati adalah dasar dari kekuatan mereka yang berada di alam roh sejati. Disitulah ki roh sejati tinggal. Kultivasi bajak laut Water Moon dekat dengan True Lord Reng dan meskipun dia disegel selama 100 tahun dan ada beberapa energi yang hilang, itu masih lebih kuat daripada True Mystic Reng normal. Mungkinkah ini keterampilan kultivasi imbing yang legendaris. Zhao Feng tidak bergerak dan dia menggunakan mata spiritual Tuhannya untuk mendeteksi perubahan di tubuhnya. Bajak laut Water Moon tidak secara langsung menggabungkan sumber roh sejatinya ke dalam tubuh Zhao Feng karena itu akan mengguncang fondasi yang terakhir. Dia pertama kali menggunakan sumber roh sejatinya untuk membersihkan tubuh Zhao Feng dan membuka meridiannya. Kemudian dia menyegel sebagian besar energi ke kedalaman dan tian Zhao Feng. Segel ini sangat misterius dan bisa mengubah energi menjadi bentuk yang berbeda. Zhao Feng merasa bahwa kinnya dari setengah langkah True Spirit telah mencapai 50% dan itu tidak akan mengacaukan fondasi Zhao Feng. Pertama, tingkat energi mental Zhao Feng cukup tinggi, jadi mungkin baginya untuk mengendalikan ki roh sejati jika jumlahnya tidak besar. Kedua, bajak laut bulan air telah membuka meridian, dan tian, dan atribut tubuhnya. Energi mentalmu sangat tinggi. Jika Anda bersedia, saya dapat membantu Anda menerobos ke alam roh sejati. Bajak laut Water Moon berkata dengan gembira. Tidak sekarang, suara Zhao Feng terdengar di benak bajak laut bulan air. Hanya berjalan selangkah demi selangkah dengan fondasi yang kuat dia akan merasa aman. Bajak laut bulan air berhenti sebelum mengangkat kepalanya untuk tertawa bagus, bagus, aku meremehkanmu. Dengan sumber energi mental yang begitu besar dan garis keturunan mata yang kuat, bahkan jika tidak ada perbendaharaan bulan air, masa depanmu akan dengan mudah melampaui masa depanku. Segera, sumber roh sejati bajak laut bulan air disegel di tubuh Zhao Feng dan kisah tengah langkah roh sejati milik Zhao Feng mencapai 50-60 persen, melampaui Master Hei Yun. Pada saat ini, 80-90 persen kehidupan dari tubuh bajak laut Water Moon telah memudar. Masih ada satu rahasia lagi. Jangan melawan dengan energi mentalmu. Suara bajak laut bulan air terdengar di kepala Zhao Feng. Zhao Feng mengendalikan energi mentalnya dan sumber informasi masuk ke pikirannya. Informasi ini terkait dengan warisan-warisan surga dan termasuk beberapa skrip mekanisme dan peta. Peta warisan surga, Zhao Feng terkejut dan hampir berkata dengan keras. Ini dicuri dari Imperials. Ada total 48 skrip dan setiap skrip akan berisi beberapa rahasia warisan-warisan surga. Bajak laut Water Moon menjelaskan. Setelah melakukan semua ini, mata bajak laut Water Moon meredup saat umurnya mencapai batasnya. Dia kembali ke peti mati kristal dan mengalihkan pandangannya ke arah pemuda berbaju brokat dan gadis berpakaian bunga jiner, UER. Menguasai, fan flying bandit dan gadis berpakaian bunga berkata dengan hormat. Meskipun bajak laut Water Moon telah meninggal, martabat tuan mereka tidak bisa ditentang. Ingatlah untuk tidak pernah menjadi musuhnya. Jika Anda mau, Anda bisa menjadi pelayannya. Ini adalah keinginan dan saran saya. Setelah mengatakan ini, masa hidup bajak laut bulan air berakhir dan dia menutup matanya. Boom! Seluruh gua bulan air tiba-tiba mulai bergetar dan tenggelam ke bawah. Sebuah pintu perunggu hijau bersinar besar muncul di atas semua orang. Jangan menjadi musuhnya. Jadikan kami pelayan anak nakal ini. Bagaimana ini mungkin? Pemuda yang mengenakan brokat dan gadis berpakaian bunga setengah berlutut di tanah saat rasa jijik dan dingin melintas di mata mereka. Mereka jelas tidak menaruh hati pada keinginan dan nasihat bajak laut bulan air. Potong satu tangan. Gua bulan air bergetar terus-menerus dan kali ini itu nyata. Gua rahasia memang akan tenggelam ke dasar sungai dan satu-satunya jalan keluar adalah pintu perunggu hijau yang bersinar. Kalian keluar dulu. Zhao Feng yang paling dekat dengan pintu keluar membiarkan Tuan Hei Yun dan Bi Kiao Yu keluar terlebih dahulu. Setelah itu, dia memblokir pintu keluar dengan tiga bunga teratai berharga. Zhao Feng, apa yang ingin kamu lakukan? Ekspresi Master Bi dan elang botak darah terputus berubah. Sekarang Zhao Feng telah menerima sumber roh sejati dari bajak laut bulan air, kekuatannya pasti meningkat. Jika dia benar-benar ingin memblokir pintu keluar, dia bisa menggunakan mata spiritual dewa dan tiga bunga teratai berharga untuk membuat beberapa dari mereka tetap tinggal. Langkah ini terlalu mematikan. Bahkan sesaat sebelum dia pergi, dia masih mengendalikan situasi. Zhao Feng, guru telah memberitahu kami dalam surat wasiatnya untuk tidak menjadikan memusuh. Gadis berpakaian bunga itu berkata dengan mendesak. Dengan runtuhnya gua bulan air, bahkan mereka yang berada di alam roh sejati tidak percaya diri untuk mundur sepenuhnya tanpa cedera. Di sisi lain, Zhao Feng memiliki tiga bunga teratai berharga, yang memiliki pertahanan kuat dan bisa terbang. Zhao Feng, pergi, kami tidak akan menyakitimu. Fan Flying Bandit berkata dalam-dalam. Meskipun mereka tidak mengambil hati kata-kata bajak laut bulan air, situasi saat ini tidak terlihat baik untuk mereka. Jika Zhao Feng berdiri di pintu keluar dan memblokir dua ahli rilem spirit sejati lainnya, ada kesempatan untuk menghabisi mereka semua. Aie, Zhao Feng, yang satu ini tidak mengenali Gunung Tai. Tolong biarkan kami hidup. Guru Bi berkata, kalah. Ketika bajak laut bulan air telah hidup kembali dan memberi tahu mereka tentang jebakan kegelapan, dia mengerti bahwa dia telah kalah. Dalam hal rencana, dia dan elang botak darah terputus telah ditipu oleh bajak laut bulan air seratus tahun yang lalu. Dalam hal kebijaksanaan, mereka telah kalah dari Zhao Feng. Dalam hal kontrol, seberapa jauh mereka melihat, Zhao Feng dengan mudah melampaui mereka dan bahkan bajak laut bulan air memujinya. Tentu saja, yang paling penting adalah kekuatan Zhao Feng. Bahkan jika aku bekerja sama dengan Master Bi, kita masih akan dikendalikan oleh garis keturunan matanya dan akan digunakan sebagai tombak. Senyum pahit muncul di elang botak darah terputus. Mereka berdua telah kehilangan keberanian untuk melawan Zhao Feng. Saat mereka melihat dari jauh, mereka melihat lebih jauh ke dalam kehendak bajak laut bulan air. Menjadi sosok legendaris, bagaimana kebijaksanaan dan visi bajak laut bulan air diragukan. Pada titik waktu ini, Zhao Feng memiliki kemampuan untuk mundur jika dia mau. Mata spiritual Tuhannya memindai sekeliling dengan kekuatan untuk memeriksa semuanya dengan cermat. Dia telah melihat elang botak berdarah terputus dan perubahan emosional Master Bi, serta bagaimana bandit terbang kipas dan teman-temannya tidak mematuhi tuan mereka. Kalian pergi dulu. Zhao Feng menyingkir sedikit dan membiarkan Master Bi dan elang botak darah terputus pergi. Iya-iya, kelompok itu merasa seolah-olah mereka telah dibebaskan dari kematian dan pergi melalui pintu keluar, meninggalkan Zhao Feng yang menghalangi dua yang terakhir. Nak, jangan memaksakan dirimu terlalu jauh. Bahkan jika Anda memiliki tiga bunga teratai berharga dan sumber roh sejati guru, Anda tidak akan dapat mencapai alam roh sejati dalam waktu singkat, jadi Anda tidak akan menjadi lawan saya. Fan Flying Bandit berkata dengan samar. Dalam hal pertempuran, dia tidak takut pada Zhao Feng dan percaya dia memiliki peluang 80-90% untuk menang. Namun, masalahnya adalah gua bulan air runtuh dan jika buruk, semuanya akan terkubur di sini di kedalaman sungai. Karena bajak laut bulan air, aku akan membiarkan kalian hidup. Tiga bunga teratai berharga di bawah kaki Zhao Feng melintas dan membawanya melalui pintu keluar. Hu, baru kemudian Fan Flying Bandit dan teman-temannya menghela nafas. Jika Zhao Feng benar-benar ingin memblokir jalan keluar, dia pasti bisa menahan lusinan nafas dengan mata spiritual Tuhannya dan teratai berharga tiga bunga. Pada saat itu, gua bulan air akan runtuh dan kemungkinan besar mereka akan mati. Sua, seketika, Zhao Feng muncul di udara pantai. Pintu perunggu hijau berisi susunan teleportasi jarak pendek dan setelah mempelajari susunan, Zhao Feng jelas mengetahui hal ini. Karena itu, jika dia mau, dia bisa menjebak Fan Flying Bandit dan teman-temannya di dalam sampai saat-saat terakhir. Sua-sua, Bandit terbang kipas dan gadis berpakaian bunga segera muncul di udara di atas pantai. Orang-orang yang telah melewati pintu keluar semuanya telah tiba. Master Bi, Bi Kiaoyu dan elang botak darah terputus semuanya hadir. Zhao Feng, kamu bukan penerus dari bab seratus bunga dan berani mengambil barang milik tuanku. Serahkan tiga teratai berharga bunga dan yang lainnya, lalu lumpuhkan kultifasimu sendiri dan aku akan membiarkanmu hidup. Setelah melarikan diri, ekspresi Fan Flying Bandit menjadi terkenal. Ejekan muncul di wajah Zhao Feng. Dia mengharapkan situasi ini tetapi tidak membunuh mereka karena bajak laut bulan air. Semuanya, tolong mundur. Teratai berharga tiga bunga di bawah kaki Zhao Feng melintas dan seberkas cahaya tiga warna melompat ke arah bandit terbang kipas. Dia tidak suka menghina orang lain. Jika mereka ingin berkelahi, jadilah itu. Petir menyambar di sekitar Zhao Feng saat guntur bertepuk tangan. Setelah mengubah 50-60 persen kekuatan sejatinya menjadi kisah langkah roh sejati, penggunaan warisan petir oleh Zhao Feng telah mencapai tingkat yang sama sekali baru. Kekuatan yang saat ini melingkupinya sebanding dengan cincin petir. Itu berarti dia melepaskan cincin petir setiap saat dan bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Gadis berpakaian bunga itu langsung mati rasa dan kehilangan kekuatannya. Bandit terbang kipas meraung saat dia melambaikan kipas persik dewa bulan airnya, mengirimkan gelombang udara yang menakutkan yang memotong pepohonan di dekatnya menjadi beberapa bagian. Boom! Dua bentrokan energi yang kuat terjalin di udara. Gelombang yang tingginya puluhan meter meletus dari danau dan Master Bi dan elang botak darah terputus di dekatnya hanya bisa mendecahkan lidah mereka. Kekuatan yang ditampilkan Zhao Feng saat ini benar-benar sebanding dengan peringkat manusia sejati. Ki dari True Spirit setengah langkah memang berbeda dari True Force normal. Semua lantai pertama dari warisan petir telah digunakan. Zhao Feng mengangguk. Tentu saja, ketika dia menyerang, dia masih perlu menggabungkan kekuatan garis keturunannya juga karena kekuatan fanflying bandit jauh lebih kuat daripada ahli pangkat manusia sejati yang normal. Bola petir Sebuah bola petir mulai mengembun di telapak tangan Zhao Feng dan segera dilemparkan ke fanflying bandit. Fanflying bandit menggertakkan giginya dan menyerang balik tetapi tidak berhasil. Dalam hal pelanggaran, dia memiliki kipas persik Dewa Bulan Air dan jelas lebih kuat dari Zhao Feng. Namun, Zhao Feng memiliki tiga bunga teratai berharga yang kekuatan pertahanan dan dukungannya melawannya. Dari empat harta karun Bulan Air, teratai berharga tiga bunga adalah yang paling berharga dan itu dengan sempurna melawan kipas persik Dewa Bulan Air. Brengsek! Aku belum memurnikan kipas persik Dewa Bulan Air, jadi aku tidak bisa menggunakan semua kekuatannya. Kultivasi dan kecakapan bertarung fanflying bandit melebihi ahli alam roh sejati yang normal, tetapi dia masih tidak bisa menangani Zhao Feng. Begitu dia terlalu dekat, aroma yang dilepaskan dari teratai berharga tiga bunga akan membuatnya lelah. Saat pertempuran berlanjut, Zhao Feng menjadi terbiasa dengan tiga bunga teratai berharga. Meskipun teratai berharga tiga bunga tidak memiliki kemampuan menyerang, itu memberinya pertahanan dan gerakan yang lebih baik. Bahkan jika dia menggunakan kekuatan yang mirip dengan tingkat alam roh sejati dan dapat melawan bandit terbang kipas dengan mengandalkan teratai berharga tiga bunganya. Kultivasinya yang sebenarnya hanya pada setengah langkah alam roh sejati dan tidak dapat dengan cepat menyerap surga bumi Yuan Qi, karenanya, dia seharusnya tidak bisa bertahan terlalu lama. Guru Bi berkata dalam-dalam, menggunakan kekuatan dari level yang berbeda, meski jarang terlihat, tidak bisa digunakan lama. Namun, situasi Zhao Feng agak berbeda. Kekuatan garis keturunannya dapat meningkatkan kekuatan pertempurannya dan mata spiritual Tuhannya mencari kekurangan fan-flying bandit. Ini adalah poin kuncinya. Di dalam dantian Zhao Feng adalah sumber roh sejati bajak laut bulan air dan ketika energinya hampir habis, sedikit energi akan keluar dari sumber roh sejati. Oleh karena itu, daya tahan Zhao Feng jauh lebih kuat dari yang dia perkirakan. Setelah bertarung sebentar, fan-flying bandit telah yang lelah dengan aroma hipnotis. Ini adalah kesempatan. Sebuah cahaya dingin melintas di mata Zhao Feng. Sua, sebuah cahaya tiga warna berkedip dan Zhao Feng muncul di hadapan fan-flying bandit sambil meningkatkan jumlah aroma hipnotis yang dilepaskan. Anda, bandit terbang kipas hendak menyerang tetapi berhenti ketika dia tiba-tiba melihat mata biru yang dingin. Hatinya bergetar dan segera berjuang. Kekuatan luar biasa yang terbentuk dari energi mental terus-menerus menarik kesadarannya. Dalam keadaan normal, fan-flying bandit akan mampu melawan. Namun, setelah pertarungan ini, dia kelelahan karena aroma yang menghipnotis. Di bawah jarak ini, Zhao Feng membuka mata spiritual Tuhannya dan menariknya ke dalam penjara energi mental. Dalam dimensi biru es, bandit terbang kipas diikat oleh busur petir hijau. Kamu, bagaimana ini mungkin? Fan-flying bandit berjuang dan akhirnya mulai panik. Dengan versi mata spiritual dewa yang ditingkatkan, 10 jam di sini adalah nafas di dunia luar. Di dunia nyata, sebuah nafas segera berlalu. Fan-flying bandit berjuang dan akhirnya berhasil melarikan diri dari penjara energi mental. Suu-suu, sebuah busur petir berkedip melewatinya. Ah, bandit terbang kipas, yang baru saja bangun, berteriak. Lengan kanannya telah dipotong oleh Zhao Feng dan darah berceceran di mana-mana. Dalam satu tarikan nafas, pemenang telah ditentukan. Pada saat ini, Fan-flying bandit lemah, tidak berdaya, dan kehilangan lengan kanannya. Master Bi dan elang botak darah terputus, yang sedang menonton, menarik nafas dingin saat jantung mereka berdenyut dengan cepat. Pemuda ini terlalu menakutkan. Keduanya bertukar pandang dan merasa beruntung bahwa mereka tidak menjadi musuh Zhao Feng dan hanya menonton dari kejauhan. Master Bi tidak bisa tidak mengingat apa yang dikatakan bajak laut bulan air kepada kedua muridnya. Menurut bajak laut Water Moon, mereka tidak boleh menjadi musuh dengan pemuda ini dan menjadi pelayannya. Dan sekarang, bandit terbang kipas adalah orang yang kalah. Bajak laut Water Moon memang layak menjadi sosok legendaris. Dia bisa melihat masa depan dari jauh. Guru Bi berpikir, pada saat ini, dia mulai memahami peringatan yang diberikan oleh bajak laut bulan air. Bocah, bab seratus bunga tidak akan membiarkanmu pergi. Bandit terbang kipas melolong dan terbang menjauh. Dia menyerah pada satu tangan dan mengambil gadis berpakaian bunga saat dia berlari. Gadis berpakaian bunga itu penuh penyesalan saat dia memikirkan kebijaksanaan gurunya saat dia masih hidup. Mengapa mereka tidak mendengarkan kehendak dan nasihatnya? Permaisuri misterius kin, funflying bandit yang mematikan dan licik membayar harga satu tangan dan terluka parah ketika dia melarikan diri. Kata-kata bajak laut Water Moon sepertinya bergema di telinganya, ingatlah untuk tidak pernah menjadi musuhnya. Jika Anda bersedia, Anda bisa menjadi pelayannya. Ini adalah keinginan dan saran saya. Pada titik waktu ini, gadis berpakaian bunga itu penuh penyesalan. Meskipun bajak laut Water Moon sudah mati, dia adalah sosok legendaris dari seratus tahun yang lalu dan pandangan ke depan dan kata-kata terakhirnya tidak bisa diremehkan. Tuhan, ketika Anda masih hidup, saya selalu mendengarkan kata-kata Anda. Namun, sekarang setelah Anda meninggal selama seratus tahun, saya akan membuat keputusan sendiri. Menjadi budaknya, hahaha, sungguh lelucon. Meskipun fanflying bandit gagal, dia tidak menyesali keputusannya. Sebaliknya, sifat kompetitifnya telah diaduk. Wajahnya dingin dan ganas saat dia berkata, setelah aku menyempurnakan kipas persik dewa bulan air dan menerobos ke peringkat mistik sejati, aku akan mengatur ulang bab seratus bunga dan mengambil semua yang hilang. Gadis berpakaian bunga mencoba membujuknya, kakak Jin, kami baru saja mendapatkan kipas persik dewa bulan air dan banyak sumber daya. Mengapa kita tidak mendengarkan guru dan menahan diri untuk tidak menjadi musuhnya? Huff, hanya ketika kipas persik dewa bulan air dan teratai berharga tiga bunga bersama-sama mereka akan menjadi sempurna. Jumlah sumber daya yang diperoleh bocah ini beberapa kali lipat dari kita dan dia juga telah memotong lenganku. Kebencian ini akan berlangsung selamanya. Jika aku tidak bisa membalas dendam, itu akan menjadi iblis hatiku. Mata fanflying bandit itu dingin dan penuh dengan kebencian. Dia telah merencanakan semuanya dengan sempurna dan merupakan pemangsa yang menunggu. Namun, semuanya telah dihancurkan oleh pemuda itu. Karung seratus bunga yang sangat dekat dengannya dihancurkan oleh Zhao Feng. Keuntungan terbesarnya, master mekanisme, juga diambil olehnya. Harta yang paling berharga, tiga bunga teratai berharga, diambil olehnya. Bahkan harta terakhir, mystic flower treasure bible, juga dihancurkan olehnya. Ini telah menciptakan kebencian yang begitu dalam sehingga iblis hati telah lahir di dalam fanflying bandit. Titik, jika ini tidak diurus, keadaan hatinya tidak akan sama. Gadis berpakaian bunga menghela nafas dalam hatinya dan tidak membalas. Menurut rencana fanflying bandit, mereka memang memiliki keuntungan terbesar dan dia juga memiliki kesempatan untuk mencapai true mystic rank. Namun, nalurinya mengatakan kepadanya bahwa meskipun peluang keberhasilan broter Jin tampak tinggi, dia mungkin akan gagal sekali lagi. Bagaimanapun, bandit terbang kipas memiliki keuntungan di gua bulan air tetapi pada akhirnya masih kalah dari Zhao Feng. Dekat pantai, Zhao Feng mengirim fanflying bandit pergi dengan matanya dan merasa agak lelah. Pertempuran yang baru saja terjadi sangat berbahaya. Jika dia tidak memiliki sumber roh sejati, dia tidak akan bisa mengambil salah satu lengan fanflying bandit, bahkan dengan bantuan tiga bunga teratai berharga. Namun, pertempuran itu juga merupakan pertempuran paling agung Zhao Feng. Untuk dapat melukai seorang ahli di alam roh sejati dan memutuskan salah satu lengan mereka saat berada di alam ascendet jarang terjadi bahkan di Canopy Great Country. Orang harus tahu bahwa fanflying bandit lebih kuat dari penatua pertama dari klan bulan rusak. Tiga surga alam roh sejati adalah pangkat manusia sejati, pangkat mistik sejati, dan pangkat tuan sejati. Bandit terbang kipas pasti telah mencapai puncak peringkat manusia sejati. Tiga surga semuanya memiliki sub alam di dalamnya. Misalnya, mereka yang baru saja mencapai peringkat manusia sejati berada pada tahap awal peringkat manusia sejati dan mereka yang telah mengkonsolidasikan kultivasi mereka berada pada tahap awal peringkat manusia sejati yang kira-kira setara dengan tingkat guru Hai Yun. Jika kultivasi seseorang melangkah lebih jauh, itu akan menjadi tahap akhir, kemudian tahap puncak. Penatua pertama mungkin berada di antara tahap akhir dan puncak dari peringkat manusia sejati. Zhao Feng menemukan fanflying bandit sebagai pertandingan yang sulit, tetapi jika itu adalah seseorang seperti Hai Yun Master, dia bisa mengalahkan mereka hanya dengan satu pandangan dari mata spiritual Tuhannya. Jika Master Hai Yun belum membuat perbaikan, aku bisa mengalahkannya hanya dengan sekali pandang. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi merasa bersemangat. Dia sekarang bisa mengalahkan mereka yang ada di alam roh sejati. Tentu saja, kekuatan Zhao Feng tidak cukup untuk membalikkan situasi klan bulan rusak. Sampai sekarang, dia bahkan belum menyelesaikan misi penatua pertama. Aku akan pergi sekarang. Zhao Feng tidak tinggal lama dan mengucapkan selamat tinggal kepada Master Bi, Bi Kiao Yu, elang botak darah terputus dan teman-temannya. Master Bi dan elang botak darah terputus penuh kekaguman. Upaya gabungan dari keduanya bahkan tidak bisa mengalahkan fanflying bandit tetapi pemuda ini telah mengalahkan yang terakhir. Saudara Zhao, semoga perjalanan Anda menyenangkan. Segala sesuatu yang telah terjadi bisa dilupakan. Jika Anda punya waktu, datanglah ke benteng air transversal. Jika kamu butuh sesuatu, datang dan temukan bajak laut darah terputus. Master Bi dan elang botak darah terputus berkata segera. Bi Kiao Yu juga melambai dengan penuh semangat saat pemuda berambut biru itu menghilang. Baru pada saat itulah ekspresinya digantikan oleh kekecewaan. Zhao Feng juga membawa Hei Yun Master karena dia ingin mengirimnya ke lokasi yang aman. Kau akan pergi ke ibu kota. Lalu kita bisa pergi bersama. Saya memiliki teman True Spirit Realm di sana yang dapat membantu kami. Hei Yun Master tersenyum dan berkata. Zhao Feng menyingkirkan tiga bunga teratai berharga dan memanggil Azure Sharp Swallow yang terbang di udara. Di dalam tas hewan peliharaan spiritual, kucing kecil pencuri itu masih tertidur. Mungkin itu karena dia makan terlalu banyak di gua rahasia bulan air dan tidak bisa mencernanya sekaligus. Zhao Feng menemukan bahwa kucing pencuri kecil itu sedang mengalami perubahan tertentu. Dia mengenakan baju besi heaven luo mistik dan duduk bersilah. Zhao Feng memiliki sumber roh sejati di dalam dirinya sehingga kultivasinya meningkat pesat. Mencapai alam roh sejati hanya masalah waktu. Itu bisa berkisar dari satu atau dua bulan hingga setengah tahun. Saat berkultivasi, Zhao Feng juga memeriksa hadiah yang diperoleh dari perbendaharaan bulan air. Cairan suci bunga mistik, pil perpanjangan kehidupan, cambuk darah ular mistik. Teratai berharga tiga bunga, surga luo mistik armor, kristal penusuk lima elemen. Titik, sumber daya dan harta ini sangat meningkatkan potensi Zhao Feng. Item dengan nilai tertinggi adalah tiga bunga teratai harta karun dan kegunaannya tidak perlu dijelaskan. Selain itu, ada juga cambuk darah ular mistik, jubah berharga surga luo, cairan sein bunga mistik, dan beberapa item lainnya. Cambuk darah ular mistik adalah senjata unik yang dapat meningkatkan kekuatannya dengan menghisap darah para ahli. Jubah berharga luo surga tangguh terhadap air dan api dan hampir tidak bisa dihancurkan. Pemakainya mungkin dapat memblokir beberapa serangan energi bahkan tanpa menggunakan True Force. The Mystic Flower Sane Liquid dapat meningkatkan peluang mencapai True Mystic Rank. Kristal penusuk lima elemen dapat meningkatkan kekuatan item tingkat spiritual tingkat rendah hingga setengah tingkat, dan jika digunakan dengan bahan lain, dapat meningkatkannya ke tingkat menengah. Selain itu, ada juga pil perpanjangan kehidupan dan pil seratus penggunaan yang sangat langka. Barang-barang yang tidak kamu butuhkan bisa dilelang dan aku yakin harganya akan bagus. Namun, Anda tidak boleh menjual beberapa barang yang pernah dimiliki oleh Bajak Laut Bulan Air karena beberapa diantaranya dicuri dari keluarga kekaisaran. Hei Yun Guru menyarankan, alasan dia bisa melarikan diri tanpa cedera kali ini adalah karena Zhao Feng dan yang terakhir tidak menganiaya dia, memberinya beberapa barang berharga yang tidak dia butuhkan. Saya pernah mendengar bahwa ibu kota negara besar Canopi sangat maju dan saya akan memeriksanya. Mata Zhao Feng penuh dengan harapan. Ibu kota negara besar Canopi adalah wilayah kekaisaran dan kekuatan di sana sangat kompleks. Hei Yun Master menebak bahwa alasan Zhao Feng menuju ibu kota tanpa ragu adalah karena permaisuri kin. Di Gua Bulan Air, Zhao Feng telah menyebutkan bahwa kehendak Bajak Laut Bulan Air ada hubungannya dengan permaisuri kin. Apa kehendak Bajak Laut Bulan Air? Bahkan Hei Yun Master pun penasaran. Dia tidak tahu bahwa alasan Zhao Feng akan menemui permaisuri kin bukan hanya karena keinginan Bajak Laut Bulan Air, tetapi juga karena tuannya. Ketika targetnya semakin dekat, Zhao Feng menyadari bahwa permaisuri kin memiliki terlalu banyak misteri. Dia seperti diselimuti kabut. Pernah ada seorang ahli yang menerima tiga murid perempuan. Murid pertama mengembangkan dao kehidupan, murid kedua mengembangkan dao mantra, dan murid ketiga dao hiburan. Guru Liu Qin adalah murid pertama yang memilih dao kehidupan dan ibunya mewarisi dao hiburan. Sekarang, dari tiga murid perempuan, hanya pewaris dao of cham yang tersisa. Permaisuri kin yang misterius dan mulia adalah orang yang telah mengirim Bajak Laut Bulan Air dan surat wasiat itu ada hubungannya dengan dia. Tuan Mekanisme, seberapa banyak yang Anda ketahui tentang permaisuri kin? Zhao Feng bertanya sambil memeriksa cambuk darah ular mistik. Aye, permaisuri kin sangat misterius. Ada yang mengatakan bahwa kecantikannya cukup untuk menciptakan perang dan sangat beracun. Beberapa orang mengatakan dia sangat cerdas dan membantu menstabilkan negara besar. Hei Yun Guru menggelengkan kepalanya. Zhao Feng mendengarkan dengan tenang. Permaisuri kin adalah seseorang yang dipandang dengan pendapat berbeda seperti tokoh-tokoh lain dalam sejarah. Misalnya, Patriark Bulan Merah. Beberapa mengagumi fakta bahwa dia hampir menyatukan benua sementara yang lain membencinya karena membawa perang. Waktu berlalu dengan cepat. Untuk bulan berikutnya, Zhao Feng duduk di Azure Shard Swallow dan membiasakan diri dengan penggunaan cambuk darah ular mistik. Dia mengenakan jubah berharga luo surga dan mengenakan sabuk, perak gelap. Sulit untuk melihat bahwa ini adalah item kelas spiritual. Dengan kultivasi Zhao Feng saat ini dan sumber roh sejati yang disegel, dia bisa menggunakan cambuk darah ular mistik sesuai keinginannya dan menyamarkannya. Kekuatan item kelas spiritual sangat menakutkan. Dengan satu cambuk, Zhao Feng bisa memotong seluruh bukit. Di 13 klan, senjata kelas spiritual seperti ini digunakan untuk menahan benteng dan banyak ahli di alam roh sejati seperti Hei Yun Master bahkan tidak bisa mendapatkan senjata kelas spiritual. Namun, Zhao Feng memiliki lebih dari selusin item kelas spiritual dan kebanyakan dari mereka berkualitas tinggi. Zhao Feng merasa sombong setiap kali dia memikirkannya. Di sini, kuda terbang di dekatnya menjadi sedikit lebih padat. Zhao Feng duduk di Azure Sharp swalow dan menatap kaget ibu kota yang 10 kali lebih besar dari kota danau banjir. Hei Yun Master sedikit terkejut. ibu kota masih 1000 mil jauhnya dari sini. 300.